UMG Season 243, siapa yang memberi tahu Anda bahwa saya harus melampaui kesengsaraan Deva Blight? Ledakan! 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 Di atas kehampaan, terdengar serangkaian suara gemuruh. Kekuatan yang kuat berjuang sampai ruang bergetar dalam gelombang. Meskipun ranah kultifasi Daimelt jatuh, kekuatannya ditempatkan di sana. Ditambah dengan dua Heavenly Daotru Martials, kekuatannya meroket, dan dia terkunci dalam pertarungan dengan Yeyuan. Di bawah pertemuan takdir karma, manusia dan dewa, dua komandan utama kubu, akhirnya bentrok bersama. Daimelt mengaktifkan Heavenly Daotru Martial, sepasang tangan besi yang mirip dengan dua stick drum, menghantam cakrawala sampai mengoyak udara. Pedang ruang waktu Yeyuan bisa memotong segala sesuatu di dunia. Tapi itu tidak bisa memotong tangan besi Daimelt. Daimelt pantas menjadi figur kelas nenek moyang. Bahkan jika wilayahnya jatuh, dia juga bukan orang yang bisa diganggu. Bahkan, dia bahkan mengalahkan Yeyuan dalam hal kekuatan. Kerja sama dua bela diri sejati surgawi yang hebat benar-benar hebat hingga ekstrim. Brat, kamu benar-benar sangat kuat. Meskipun ranah leluhur ini jatuh, Deva Second Blights biasa sama sekali bukan tandinganku juga. Tapi kamu benar-benar bisa bertarung imbang denganku. Anda bisa cukup bangga. Jika Anda pergi ke pengasingan tertutup dan berkultivasi, melampaui kesengsaraan Hawar Deva, Anda pasti akan bisa mengalahkan saya. Sayang sekali, kamu terlalu bodoh. Hahaha, kata Daimelt sambil tertawa terbahak-bahak. Dia bisa merasakan bahwa alam kultivasi Yeyuan sudah menunjukkan tanda-tanda menembus tanah di bawah tekanan kuatnya. Menjadi lebih kuat dalam pertempuran, hanya Yeyuan jenius tak tertandingi semacam ini yang bisa melakukannya. Kecuali, terobosan saat ini adalah kesengsaraan besar hidup dan mati bagi Yeyuan. Yeyuan sendiri juga memiliki perasaan bahwa ranah kultivasinya sudah hampir menerobos tak terkendali. Dalam satu tahun ini, Yeyuan terus mencari dirinya sendiri di tengah pertempuran, menyempurnakan ranah berikutnya dari Chaos Heaven Spun Cannon. Saat ini, sudah waktunya melon jatuh dari batangnya ketika sudah matang. Serangan kuat Daimelt membuat dunia-dunia Yeyuan menjadi semakin lengkap. Ledakan. Akhirnya, ranah kultivasi tidak bisa lagi dihentikan. Energi spiritual tak berujung melonjak di sini dengan hirup ikuk. Terobosan dimulai. Tentara tak terduga, ekspresi semua orang berubah liar. Mereka tidak menyangka bahwa Yeyuan benar-benar menerobos begitu cepat. Tidak baik, yang mulia menerobos begitu cepat. Ini, apa yang harus dilakukan tentang ini? Seru Wan Zen. Pang Zen menggertakkan giginya dan berkata, orang ini, dia tidak akan mendengarkan tidak peduli bagaimana kita membujuk. Sialan, melampaui kesengsaraan pada saat terakhir, apa bedanya dengan mencari kematian? Semuanya, dengarkan perintahnya. Perintahnya, abaikan yang lain. Berjanji untuk melindungi yang mulia sampai mati. Di bawah perintahnya, beberapa puluh ribu tentara terbang ke sisi Yeyuan dengan gila-gilaan seperti belalang. Tidak perlu peduli padaku. Lakukan hal-hal Anda sendiri dengan benar. Suara rendah Yeyuan terdengar. Wajah Wan Zen dan yang lainnya berubah dengan liar dan mereka berkata, yang mulia. Apa? Kata-kataku tidak berguna lagi. Yeyuan berkata dengan cemberut. Dengan dia mengerutkan kening, dia memancarkan kekaguman tanpa marah. Saat ini, dia adalah otoritas tertinggi di pasukan yang tidak dapat diprediksi. Sebuah kata membawa berat sembilan tripod. Mendesah. Wan Zen dan Pang Zen menghela nafas panjang, dan hanya bisa menyerang pasukan musuh lagi. Ketika Daimelt melihat adegan ini, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Nak, bakatmu benar-benar terlalu menakutkan. Peningkatan Anda benar-benar dapat dilihat bahkan dengan mata telanjang. Namun, itu berakhir di sini. Hahaha. Yeyuan menerobos, keributan itu terlalu besar. Hanya pengumpulan energi spiritual langit dan bumi yang membutuhkan banyak waktu. Tempat ini adalah tanah alam barat, energi spiritualnya tidak kaya. Tapi terobosan Yeyuan sudah bersentuhan dengan Heavenly Dao. Tidak mengumpulkan cukup energi spiritual, dia tidak akan menyerah. Yeyuan membawa energi spiritual mengamuk dan terkunci dalam pertempuran dengan Daimelt. Awalnya, Daimelt masih bisa mengalahkannya. Sekarang, Yeyuan melakukan kontak dengan Heavenly Dao, dia sudah seimbang dengan Daimelt. Selanjutnya, dia semakin kuat semakin dia bertarung. Gemuruh. Dunia kecil Yeyuan juga mengalami keributan besar saat ini. Hitam dan kuning dua energi menjadi lebih dan lebih halus. Meskipun ranah Yeyuan saat ini adalah alam dunia, itu tidak membentuk dunia yang sebenarnya. Berbicara secara akurat, dunianya sebenarnya hanya membagi kekacauan menjadi dua. Kekacauan tetaplah kekacauan. Tapi, setelah bertahun-tahun berkultivasi Yeyuan, kedua wilayah kekacauan ini secara bertahap menjadi murni, memiliki warna mereka sendiri. Surga adalah energi hitam, dan bumi adalah energi kuning. Pada saat ini, energi hitam menjadi semakin biru, sedangkan energi kuning menjadi semakin keruh. Langit dan bumi menjadi semakin berbeda satu sama lain. Ini adalah langit dan bumi yang sebenarnya. Tentu saja, proses ini berkembang sangat lambat. Di dunia luar, pertarungan Yeyuan dengan Daimelt juga semakin sengit. Daimelt awalnya masih tertawa keras tanpa henti. Tetapi semakin dia bertarung, semakin dia khawatir, dan dia menjadi semakin bingung. Berbicara secara logis, kesengsaraan Hawar Deva seharusnya sudah dimulai sejak lama. Tapi mengapa Yeyuan tampaknya tidak memiliki kejadian sama sekali? Kesengsaraan Hawar Dewa adalah kesengsaraan Dao Surgawi, menakutkan sampai ekstrim. Ketika kesengsaraan Hawar meletus, tubuh fisik seniman bela diri akan membusuk dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, itu bahkan akan disertai dengan kesengsaraan petir, kesengsaraan api, kesengsaraan iblis mental, dan seterusnya. Situasi saat ini rumit hingga ekstrim. Dapat dikatakan bahwa ini adalah letusan satu kali. Tujuannya adalah untuk membunuhmu. Tentu saja, ada juga kekuatan Surgawi Dao yang kuat bercampur dalam hal ini. Selama seniman bela diri berhasil melewatinya, mereka akan seperti ikan mas yang melompati gerbang naga, kekuatan mereka menskalakan ketinggian baru. Namun, selain menarik energi spiritual yang sangat besar di Yeyuan di sana, tidak ada tanda sedikit pun untuk melewati kesengsaraan. Stabil seperti Gunung Tai. Tidak hanya tubuh Yeyuan saat ini tidak membusuk, tetapi juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ini juga terlalu aneh. Pertempuran di sini secara alami mempengaruhi hati tentara yang tidak terduga. Wan Zen dan yang lainnya juga menunggu lama. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa Yeyuan tidak memiliki kejadian sama sekali, dan tidak bisa menahan perasaan yang sangat aneh. Aneh? Sudah hampir dua jam sejak Yang Mulia mulai menerobos. Mengapa sepertinya tidak ada tanda-tanda pembusukan sama sekali? Kata Wan Zen. Pang Zen juga memiliki ekspresi aneh saat dia berkata, Pembusukan. Apakah kamu tidak memperhatikan? Aura Yang Mulia saat ini melonjak gila-gilaan, tidak terasa seperti dia melampaui kesengsaraan Hawar Deva, tetapi mengalami penguatan Deva. Petik 2. Mereka berdua telah mengalami kesengsaraan Hawar Deva dan sangat sadar akan kengerian kesengsaraan Hawar. Begitu mereka melewati kesengsaraan, seniman bela diri akan langsung memasuki periode kelemahan, tidak dapat menghadapi musuh sama sekali. Tapi Yeyuan tampaknya telah diperkuat oleh Heavenly Dao, auranya menjadi semakin menakutkan. Kesengsaraan Hawar Deva semacam ini, itu masih pertama kalinya mereka lihat. Ekspresi Daimelt menjadi lebih buruk dan lebih buruk, dan dia berkata dengan raungan marah, mengapa kesengsaraan Hawar Deva-mu belum dimulai? Dengan kekuatanmu, kesengsaraan Hawar Deva seharusnya sangat menakutkan. Yeyuan memandang Daimelt dengan sedih dan tertawa terlepas dari dirinya sendiri ketika dia berkata, siapa yang memberitahumu bahwa aku harus mengatasi kesengsaraan Hawar Deva? Ekspresi Daimelt berubah liar dan dia berkata, ini tidak mungkin. Setiap manusia harus mengatasi kesengsaraan. Anda juga mengolah dunia kecil. Jadi bagaimana mungkin Anda tidak melampaui kesengsaraan? Petik 2 Yeyuan tersenyum dan berkata, membuat keributan karena tidak ada apa-apa. Bukankah ras surgawi Anda tidak perlu melampaui kesengsaraan? Petik 2 Ras surgawi hanya membudidayakan dao surgawi, memperkuat diri mereka dengan dao surgawi, dan tidak perlu melewati kesengsaraan. Terlepas dari ini, semua ras harus melampaui kesengsaraan Hawar Deva. Dan ini juga salah satu modal mereka untuk berdiri di atas berbagai ras. Tapi Yeyuan jelas mengolah dunia kecil tetapi tidak perlu melewati kesengsaraan. Hal semacam ini terlalu fantastis. Daimelt tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ada terlalu banyak ketidakpastian pada manusia muda ini. Dia menggunakan akal sehat untuk mengukur Yeyuan, berpikir bahwa Yeyuan akan melewati kesengsaraan Hawar Deva dan mati. Tapi dia lupa, Yeyuan orang ini sama sekali tidak bisa diukur dengan akal sehat. Bab 2432 Orang asing saat bertemu lagi. Dunia kecil Yeyuan sedang mengalami perubahan yang mengejutkan. Energi hitam bermetamorfosis. Matahari dan bulan, serta rasi bintang, mulai terbentuk secara bertahap. Di bumi, gunung dan danau juga berasal dari energi kuning. Garis besar dunia yang hebat saat ini perlahan mulai terbentuk. Dunia kekacauan yang awalnya tanpa kehidupan sedikit pun kini mulai bersinar dengan vitalitas yang kuat. Pada saat ini, Yeyuan benar-benar merasakan kekuatan dunia. Kekuatan dunia yang melonjak semacam itu, membuat kekuatannya melambung dalam sekejap. Kekuatan semacam ini memberinya perasaan memiliki segalanya di bawah kendali. Di dunia ini, dia adalah penguasa mutlak, eksistensi terpenting. Perasaan kekuatan yang melonjak ini membuatnya memiliki perasaan mampu meledakkan segalanya. Jelas, Daimelt juga merasakan gelombang kekuatan Yeyuan. Bukan hanya dia, semua orang yang hadir merasakannya. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Kulit Daimelt pucat saat dia berkata dengan kaget, kamu, metode kultivasi seperti apa yang kamu kultivasi. Peningkatan kekuatan semacam ini jelas bukan Deva First Blight. Dilihat dari aura Yeyuan saat ini, dia tidak tahu berapa kali lebih kuat dari Deva First Blight. Kesenjangan itu memang sangat besar antara Kaisar Langit-Langit ke-9 dan Deva First Blight. Tapi itu sama sekali tidak besar sampai batas Yeyuan. Oleh karena itu, itulah mengapa Daimelt akan sangat terkejut. Kekuatan Yeyuan saat ini cukup untuk menyaingi pembangkit tenaga listrik Deva Second Blight. Ditambah dengan pencapaian hukum menakutkan Yeyuan, kekuatan tempurnya mendekati pembangkit tenaga listrik 9 tanda tingkat menengah. Sebelum menerobos, kekuatan tempur Yeyuan sudah setara dengan Daimelt. Sekarang, membunuhnya hanyalah masalah mengangkat tangan. Yeyuan berkata dengan dingin, kamu tidak perlu peduli tentang metode kultivasi apa. Aetherway, apa yang bisa membunuh Anda adalah metode kultivasi yang baik. Baiklah, saya dapat mengirim Anda dalam perjalanan sekarang. Petik 2 Pedang ruang waktu menyala, rasa dingin terungkap. Ekspresi Daimelt berubah drastis, dia tahu bahwa dia tidak bisa memblokir serangan Yeyuan berikutnya. Perasaan putus asa menyebar di hatinya. Di zaman terakhir, dia bertarung melawan beberapa penguasa manusia Deva ke-4 dan ke-5, dan dia bisa mempertahankan hidupnya. Dalam kehidupan ini, dia awalnya ingin membawa pasukan ras Dewa untuk menghancurkan umat manusia. Siapa yang mengira bahwa pada akhirnya, dia benar-benar berakhir dengan hasil binasa dan Daonya menghilang. Hasil ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Dalam pandangannya, umat manusia saat ini, sudah tidak ada orang yang bisa membunuhnya selain leluhur Dao. Bahkan rahasia mendalam Kaisar Surgawi, tingkat penguasa ini, yang ingin membunuhnya secara langsung pada dasarnya juga tidak mungkin. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan mati di tangan seorang junior. Suara mendesing. Saat cahaya dingin muncul, celah besar langsung terkoyak di ruang angkasa. Kekosongan itu sepertinya langsung terbelah menjadi dua. Ketajaman semacam itu benar-benar tak tertahankan. Upil Daimelt mengerut, membuat bumi yang menyusut menjadi satu inci tanpa ragu sedikitpun. Tapi pedang ini mengandung kekuatan ruang waktu yang dalam. Bagaimana mungkin saat ini dia bisa menghindari? Dalam sekejap, ujung pedang sudah tiba. Sepertinya Daimelt akan dipotong menjadi dua. Tetapi tepat pada saat kritis ini, sosok cantik tiba-tiba keluar dari kehampaan. Hanya untuk melihat kedatangan itu melemparkan telapak tangan. Kekuatan yang tangguh benar-benar bertabrakan langsung dengan pedang ruang waktu. Ledakan. Kekosongan bergetar, kedua orang itu masing-masing dipukul mundur. Yeyuan menghela nafas ringan dan berkata, kamu akhirnya masih datang. Kedatangan itu sedikit menganggup dan berkata, ya, bagaimanapun juga, saya harus datang. Daimelt tidak bisa mati. Yeyuan mengerutkan kening dan berkata, aku benar-benar tidak terbiasa denganmu berbicara seperti ini. Tetapi kedatangan itu berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu akan terbiasa pada akhirnya. Akan datang suatu hari ketika Anda dan saya akan bertemu di medan perang. Jika kamu tidak terbiasa, kamu akan mati. Petik 2 Tatapan Yeyuan berubah menjadi niat dan dia berkata, kamu benar-benar berani bergerak melawanku. Kedatangannya tidak membawa emosi sedikitpun saat dia berkata, masa lalu telah terputus. Tidak ada yang tidak tahan. Yeyuan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, aku akan membawamu kembali. Kedatangannya berkata dengan dingin, aku tetaplah aku. Hanya saja aku bukanlah aku di masa lalu. Bagaimana, akankah kamu membawaku kembali? Yeyuan tiba-tiba agak putus asa dan melambaikan tangannya dan berkata, kalian pergi. Kedatangannya tidak memiliki nostalgia sedikitpun, berbalik dan membawa Daimelt pergi. Semua orang di tentara yang tak terduga melihat pemandangan ini dengan wajah terkejut, tidak yakin apa artinya. Tapi Yang Mulia sudah angkat bicara. Jadi mereka secara alami tidak berani berhenti. Wan Zen dan Pang Zen bertukar pandang, keduanya melihat keterkejutan di mata orang lain. Mereka belum pernah melihat Yang Mulia sebelumnya. Dalam kesan mereka, Yang Mulia selalu tenang dan tenang. Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh. Tapi menghadapi wanita yang menutupi wajahnya dengan kain kasa tipis tadi, Yang Mulia sebenarnya tidak bergerak. Selanjutnya, sepertinya mereka berdua adalah kenalan lama. Selanjutnya, perasaan itu tidak dangkal. Bagaimana Lord Zain Azure mengenal seorang wanita dari ras dewa? Yeyuan menyaksikan sosok itu menghilang ke Cakrawala. Tubuhnya tampak sangat kesepian dan melankolis. Meskipun kain kasa tipis menutupi wajahnya dan dia mengeksekusi Marsial Dao Sejati Surgawi Murni, Yeyuan masih mengenali wanita ini dengan sekali pandang. Karena dia tidak lain adalah Yue Mengli. Yeyuan tidak berpikir bahwa dia menerobos pada saat terakhir dan tepat ketika dia akan membunuh Daimelt, sebenarnya kekasihnya yang tiba-tiba bergegas dan menyelamatkannya. Dia tidak terkejut, tapi dia patah hati. Ketidakpedulian dan ketegasan semacam itu seperti pisau, terus-menerus mencungkil daging hati Yeyuan. Sejak dia membawa Nineorigin kembali, Yeyuan sudah tahu bahwa Li'er bukan lagi Li'er yang asli. Dia menerima pembaptisan patung dewa dan sudah menjadi putri dewa sejati. Selanjutnya, bakat Li'er sangat cocok untuk metode kultifasi ras dewa. Kecepatan kultifasinya sangat cepat dan sudah lama mencapai tingkat 9 tanda. Dilihat dari kekuatan yang Yue Mengli tunjukkan sebelumnya, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Yeyuan. Kecepatan peningkatannya bisa dibayangkan. Sebenarnya, ini juga sesuatu yang Yeyuan selalu khawatirkan. Sejak dia mendapatkan kembali ingatannya, dia enggan menghadapi masalah ini secara langsung. Penampilan Nineorigin membuatnya tidak punya pilihan selain memikirkan masalah ini. Sejak Nineorigin membawa Li'er pergi, dia pasti punya cara untuk menjadikannya putri dewa. Kalau tidak, untuk apa dia menghabiskan begitu banyak usaha? Hanya saja Yeyuan tidak dapat memikirkan metode apapun yang dimiliki ras dewa yang dapat menghapus perasaan antara dia dan Yue Mengli. Tapi, saat dia membawa Nineorigin kembali, dia akhirnya tahu. Delapan garis keturunan ras surgawi, setiap garis keturunan memiliki patung dewa totem. Delapan patung dewa ini adalah dasar dari ras dewa. Dan delapan patung dewa ini persis delapan yang dilihat Yeyuan saat itu di garis tersembunyi. Hanya saja itu adalah reproduksi dari Nenek Moyang delapan garis keturunan, dan itu bukan tubuh asli patung dewa. Anggota ras surgawi yang mengalami pembaptisan patung dewa akan memiliki komitmen yang tidak dapat ditebus pada ras dewa. Atau haruskah dia mengatakan, orang ini memiliki rasa bangga yang kuat dan milik ras dewa. Tapi ini bukan metode kontrol biasa. Selain paling setia pada ras dewa, orang ini bahkan mempertahankan emosi aslinya. Kesenangan, kemarahan, kesedihan, kegembiraan, tidak ada yang kurang, mereka tidak berbeda dengan orang biasa. Yeyuan mengetahui dari Nineorigin bahwa Li'er bukan lagi Li'er sebelumnya. Di bawah amarahnya, Yeyuan membunuh Nineorigin tanpa ragu-ragu. Tapi, ini tidak bisa menebus luka di hatinya. Sepanjang jalan sampai dia melihat Li'er lagi hari ini, hati Yeyuan sakit seperti pisau ditusuk. Tiba-tiba, Yeyuan benar-benar jatuh dengan kaku ke belakang. Wan Zen dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru naik untuk mendukung Yeyuan. Bab 2433, Kamu belum cukup berkualitas. Fitnah. Anda semua memfitnah secara terang-terangan di sini. Saat ini, hasilnya adalah kesimpulan sebelumnya. Apakah Anda semua berencana untuk mengusirnya sekarang karena dia telah memenuhi tujuannya? Secara keseluruhan, datang raungan marah rahasia mendalam Kaisar Surgawi. Aula ini terletak di sisi gunung Heavenspun, bodhidharma kehidupan leluhur Dao. Pada saat ini, aula itu penuh sesak, aura setiap orang sangat mengejutkan. Sebenarnya tidak ada satu orang pun yang memiliki kekuatan lebih rendah dari Fifth Blight. Bahkan komandan pasukan manusia, Deva Fifth Blight, Nisuan, juga hanya duduk di belakang. Di atas aula besar, Dao Ancestor Live terletak di kursi kepala, menghadap ke dunia. Menghadapi auman rahasia mendalam Kaisar Surgawi, dia hanya berkata dengan dingin, rahasia mendalam, kamu tenang dulu. Membiarkan Daimelt berada di bawah pengawasan semua orang, masalah ini, Yeyuan harus memberikan penjelasan kepada semua orang, kan? Rahasia mendalam mencibir dan berkata, berikan penjelasan. Penjelasan apa yang Anda inginkan? Apakah Anda lupa dengan siapa dunia ini ditangkap? Ketika Yeyuan lolos dari kematian dengan lebar rambut di medan perang, di mana kalian semua, leluhur Dao ini. Ketika kekasih Yeyuan diculik oleh ras dewa, di mana kalian semua. Sekarang, kalian semua mencari Yeyuan untuk meminta penjelasan. Sungguh lelucon. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi saat ini tanpa sikap ahli sedikitpun, sudah sangat marah. Setelah Yue Mengli membawa Daimelt pergi, pertempuran kiamat akhirnya mencapai kesimpulan. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan penuh pasukan koalisi. Ras Divine tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Yang tersisa adalah duel hidup dan mati antara para ahli dari dua ras. Dan tepat pada saat ini, situasi di pihak umat manusia berubah secara drastis. Dao Ancestor Live tiba-tiba melancarkan serangan dengan menggunakan insiden Yeyuan melepaskan Daimelt sebagai alasannya dan menuntut Yeyuan untuk dibebaskan dari semua tugas. Dan mereka melucuti Yeyuan dari gelar Saint Azuré dengan tuduhan berkolusi dengan musuh. Lelucon ini hari ini mengumpulkan eselon atas dari berbagai ras Heaven Spun World untuk membahasnya saat ini. Mengabaikan Yeyuan dari jabatannya sangat mudah. Tapi melucuti Yeyuan dari gelar Saint Azuré, implikasinya terlalu besar dan membutuhkan pengakuan semua ras sebelum bisa disahkan. Judul Azuré dan Mendalam Dua Orang Suci, diterangi selama berabad-abad. Ingin menghapus judul ini, seberapa sulit itu. Tapi, penyelenggarannya adalah kepala dari sembilan leluhur Dao yang hebat, kehidupan leluhur Dao. Ini berbeda. Tidak peduli seberapa bergema nama Saint Azuré, dia saat ini hanyalah seorang junior. Tapi leluhur Dao adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia ini. Tapi rahasia Mendalam Kaisar Surgawi tidak terlalu peduli. Dia adalah putra Saint Mendalam, penguasa keluarga Jian, dan juga salah satu kekuatan utama dunia Heavenspun. Karena itu, ketika Dao Ancestor Life mengangkat masalah ini, dia adalah orang pertama yang maju dan menolaknya. Rahasia Mendalam Kaisar Surgawi sangat gelisah, tetapi kehidupan leluhur Dao sangat tenang ketika dia berkata sambil tersenyum, huhu, seberapa besar pengaruh yang dapat dimiliki oleh klan biasa dari ras dewa pada pertempuran kiamat. Anda mengatakan bahwa kontribusinya tak tertandingi. Bukankah terlalu melebih-lebihkan hal-hal untuk membunyikan alarm? Bahkan jika pasukan ras surgawi sepenuhnya menempati dunia Heavenspun, apa bedanya dengan keberadaan level kita? Petik 2. Dia memang tak tertandingi dan mendominasi ketika dia mengatakan ini. Tapi apa yang dia katakan juga benar. Tentara ras surgawi biasa hanyalah keberadaan seperti semut bagi mereka, leluhur Dao ini. Tidak peduli berapa banyak, itu juga tidak berguna. Kalimatnya yang ringan dan berkibar menghapus semua kontribusi Yeyuan. Ya, jika bukan karena kami bertiga yang melukai Tianqing dengan risiko kematian, bagaimana bisa ada ruang bagi Yeyuan untuk memamerkan dirinya? Tentu saja, kami bertiga sudah lama menjadi acuh-ta'acuh terhadap ketenaran dan keuntungan, dan meremehkan untuk memperebutkannya dengan seorang junior. Itu saja. Tapi dia benar-benar berkolusi dengan ras dewa dan membiarkan musuh yang tangguh pergi. Kita tidak bisa menutup mata untuk itu lagi. Leluhur api dengan rambut berwarna merah berkata dengan suara yang dalam. Apa yang dikatakan leluhur api itu benar. Untuk benar-benar berbicara tentang kontribusi, kami bertiga menandingi kekuatan Tianqing. Itulah pencapaian hebat yang sesungguhnya. Tapi apakah kita mengatakan sesuatu sampai sekarang? Berbicara tentang Yeyuan bocah ini, bakatnya sangat tinggi. Jika dia benar-benar pergi mencari perlindungan dengan ras surgawi untuk seorang wanita, itu akan menjadi bencana yang benar-benar mematikan bagi umat manusia kita. Air leluhur juga berkata. Rahasia mendalam kaisar surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa beberapa leluhur dao yang hebat sebenarnya sudah menyatukan pernyataan mereka. Sembilan leluhur dao yang hebat selalu tidak menyenangkan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka berselisih tanpa henti untuk kepentingan mereka sendiri. Dia tidak menyangka bahwa saat ini, mereka benar-benar bergandengan tangan untuk berurusan dengan seorang junior. Konsekuensi dari masalah ini bahkan lebih serius daripada yang dibayangkan rahasia mendalam. Berpikir sampai di sini, hati kaisar surgawi mendalam rahasia tenggelam ke dasar. Sepertinya kehidupan leluhur dao sudah siap. Apa yang terjadi di antara ini yang membuat kehidupan leluhur dao lebih memilih meninggalkan Ye Yuan harapan terakhir ini daripada bersedia bergantung padanya. Selanjutnya, yang lebih mengejutkannya adalah bahwa Dao Ancestor Life yang bergerak kali ini tidak hanya untuk menghapus kontribusi Ye Yuan tetapi juga untuk melepaskan gelar Sein Azure darinya. Azure dan mendalam dual science diterangi selama berabad-abad. Kemakmuran umat manusia saat ini semuanya ditempas sendirian oleh Ye Yuan dan ayahnya. Berkolusi dengan musuh. Huhu, betapa konyolnya. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi Dao Ancestor Life sudah menjadi kekuatan utama teratas di zaman terakhir. Dia hanya selangkah lagi dari menjadi nenek moyang yang agung. Mungkinkah dia tidak tahu tentang ini? Rahasia mendalam merasa bahwa pasti masih ada sesuatu yang dia tidak tahu terlibat. Apa yang ditakuti oleh kehidupan leluhur dao? Saya juga merasa bahwa beberapa leluhur dao masuk akal. Kontribusi Ye Yuan, tidak ada dari kita yang menyangkalnya. Tapi berkolusi dengan musuh, masalah ini, konsekuensinya benar-benar terlalu serius. Kita tidak bisa duduk diam dan tetap acuh-ta'acuh. Nenek moyang Vif Blight juga setuju. Saya setuju. Saya juga setuju. Sebenarnya ada lebih dari setengah nenek moyang yang hadir yang setuju dengan saran Dao Ancestor Life. Rahasia mendalam kaisar surgawi dibuat tercengang dengan mulut terngang ketika dia mendengarnya. Kehidupan leluhur dao jelas sudah disalurkan untuk waktu yang lama untuk hari ini. Jika sebagian besar pembangkit tenaga listrik nenek moyang menyatukan pernyataan mereka, ditambah dengan nama sembilan leluhur dao yang agung, melucuti gelar Saint Azuré sebenarnya adalah sesuatu yang pasti. Apa rencana yang mendalam? Bagaimana rahasia mendalam kaisar surgawi tidak mengetahui tipu daya dibalik ini? Kehidupan leluhur dao pasti diam-diam membuat pengaturan untuk waktu yang lama untuk hari ini. Mungkin dia memberi leluhur ini manfaat luar biasa. Kalau tidak, dengan kelihayan hal-hal lama ini, bagaimana mereka bisa berdiri di sisi kehidupan leluhur dao dengan begitu tegas? Tiba-tiba, rahasia mendalam merasa bahwa itu sedikit menakutkan. Ketika dia dan Yeyuan sibuk dan mempertaruhkan hidup mereka untuk umat manusia dan masa depan banyak ras, leluhur dao ini sebenarnya merencanakan seperti ini di belakang mereka. Ini benar-benar membuat orang merasa merinding. Tidak tahu apa yang akan dipikirkan Yeyuan ketika dia mendengar berita ini. Berpikir sampai di sini, rahasia mendalam kaisar surgawi merasa dadanya akan meledak. Eranya benar-benar berbeda. Selama zaman terakhir, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Di pihak mereka, semakin kuat semakin baik. Tapi sekarang, hur-hur. Saya keberatan. Lin Chaotian, Anda berada di kelompok jenius pertama yang memasuki dunia tersembunyi surgawi. Dapat dikatakan bahwa Lord Saint Azuré yang melatih Anda sendirian ke posisi Anda saat ini. Tapi sekarang, Anda ingin bergandengan tangan dengan orang lain untuk melucuti gelar Saint Azuré. Apakah Anda ingin wajah atau tidak? Juga, Lord Saint Azuré mendirikan zaman yang terus berkembang. Bahkan jika Anda dihormati sebagai leluhur dao sekarang, apa hak Anda untuk menanggalkan gelar Saint Azuré? Kamu belum cukup memenuhi syarat. Rahasia mendalam kaisar surgawi berkata dengan ketegasan yang bisa memotong besi. Dia tahu bahwa kata-kata ini lemah, tetapi dia harus berjuang untuk itu. Azuré dan orang suci ganda yang mendalam adalah satu kesatuan yang utuh. Tindakan Yeyuan saat itu, dia memperhatikannya. Dia tidak bisa membiarkan gelar Saint Azuré dinodai oleh seseorang. Bab 2434, Dengan Murah Hati Menjaga Janji Ya, aku tidak cukup memenuhi syarat. Dao Ancestor live acu tak acu, tetapi dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, tetapi waktu telah berubah. Wanita yang paling dicintainya sekarang adalah putri surgawi dari ras surgawi. Selain itu, bakatnya luar biasa. Bagaimana Anda bisa menjamin bahwa dia masih setia dan mengabdi pada umat manusia? Mungkin dia membiarkan Daimel pergi adalah pendahulu untuk mengkhianati umat manusia. Anda juga tahu bahwa bakatnya luar biasa. Tapi justru begitu dia membelot ke musuh, dia akan menjadi ancaman yang lebih besar bagi umat manusia, bukan? Rahasia mendalam kaisar surgawi tersenyum dingin dan berkata, Jika Anda ingin mengutuk seseorang, Anda selalu dapat membuat tuduhan. Anda membuat tuduhan di sini. Hanya berdasarkan ini, Anda ingin menghancurkan Sein Azure. Kaisar ini memberi tahu Anda, kecuali Anda menarik keluarga Jian Saya dari akarnya, jika tidak, jangan pikirkan itu. Kehidupan leluhur Dao terdiam, reaksi rahasia mendalam sesuai harapannya. Azure dan orang suci ganda yang mendalam memiliki nafas dan cabang yang sama. Dia datang dari zaman sebelumnya dan secara pribadi melihat tindakan gagah dan heroik Azure dan orang suci ganda yang mendalam. Jadi bagaimana mungkin, dia tidak tahu. Tapi Ye Yuan harus mati. Namun, membunuh Ye Yuan bukanlah masalah yang mudah. Nama Sein Azure terlalu bergema, ia mendirikan kemakmuran umat manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sekarang, dia juga membuat pencapaian besar dalam pertempuran. Prestasi gagah berani dan heroik semacam ini, satu gerakan salah dan dia mungkin kalah dalam permainan. Memang benar bahwa dia adalah leluhur Dao, tetapi dia tidak mungkin menjadi musuh dengan seluruh dunia. Apalagi ras surgawi masih memiliki Tian Qing yang menakutkan. Baik, karena itu, leluhur ini punya ide. Undang Ye Yuan untuk menantangnya tatap muka. Bagaimana menurutmu, rahasia mendalam? Dao Ancestor Live berkata dengan lemah. Upil rahasia mendalam mengerut, firasat muncul di hatinya. Orang ini ingin membuat Ye Yuan masuk ke dalam jebakan. Saat Ye Yuan datang, dia mungkin tidak akan pernah bisa kembali lagi. Melihat rahasia mendalam tidak berbicara, kehidupan leluhur Dao berkata dengan senyum tipis, mengapa? Bahkan tidak memiliki keberanian untuk berhadapan muka. Atau apakah dia benar-benar sudah membelot ke musuh? Terhadap banyak sekali ras di dunia, triliunan bentuk kehidupan, bukankah seharusnya dia memberikan penjelasan kepada dunia? Rahasia mendalam mengatupkan rahangnya rat-rat, terpojok oleh kehidupan leluhur Dao sampai dia tidak bisa berbicara. Lin Chaotian memberinya masalah besar. Ayo, Ye Yuan tidak akan pernah kembali. Tidak datang, nama pengkhianatan Ye Yuan akan dikonfirmasi. Baik, aku akan pergi dan mengundangnya secara pribadi. Rahasia mendalam berkata dengan suara yang dalam. Dao Ancestor Live tiba-tiba meluncurkan serangan segera menyebabkan kegemparan di Heaven Spun World. Setelah pertempuran besar, nama Saint Azuré saat ini seperti matahari siang. Selanjutnya, dengan berlalunya waktu, masalah Ye Yuan mendirikan usia yang terus berkembang juga terungkap. Segera, Saint Azuré menjadi sosok seperti dewa. Prestasi semacam ini tidak ada bandingannya. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Dao Ancestor Live benar-benar bergerak melawan Saint Azuré saat ini. Kalian menebak, akankah Lord Saint Azuré menepati janji atau tidak? Menepati janji, bukankah ini mencari kematian? Sangat jelas, Lord Saint Azuré sudah sangat berjasa sekarang karena mengancam tuannya. Kehidupan leluhur Dao tidak bisa mentolerirnya lagi. Petik 2. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Mengenai Saint Azuré membiarkan Daimel pergi, masalah ini adalah fakta. Kekasihnya adalah putri surgawi dari ras surgawi. Jadi siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan mengkhianati umat manusia demi seorang wanita? Men, kata-katamu juga masuk akal. Saat ini, Dao Ancestor Live akan berhadapan langsung dengan Lord Saint Azuré. Mari kita tunggu dan lihat nanti. Petik 2. Ketika dia melihat rahasia mendalam lagi, Yeyuan hanya tersenyum tipis dan berkata, Oh! Dao Ancestor Live ingin bertemu denganku. Baiklah, kalau begitu mari kita bertemu. Rahasia mendalam bisa melihat kesedihan di bawah permukaan tenang Yeyuan. Ukulan baginya kali ini sangat besar. Setelah memahami kehidupan Yeyuan, rahasia mendalam tahu bahwa Yeyuan adalah seseorang yang sangat menghargai ikatan dan kasih sayang. Tetapi orang yang sangat dia cintai menjadi putri surgawi dari ras surgawi, siapa yang bisa memahami penderitaan yang terlibat? Tapi dia tidak menyangka bahwa Yeyuan benar-benar menyetujuinya dengan sangat rapi, bahkan tanpa memikirkannya. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan padamu barusan? Lin Cao Tian telah merencanakan untuk waktu yang lama. Dia pasti sudah membuat persiapan yang sempurna kali ini. Kamu tidak akan bisa kembali begitu kamu pergi. Rahasia mendalam berkata dengan suara serius. Yeyuan tersenyum dan berkata, jika aku tidak pergi, bukankah itu akan mengkonfirmasi nama pembelotan? Selanjutnya, Anda secara pribadi datang untuk mencari saya, tetapi saya membelot. Ini juga merupakan ironi besar bagi Anda dan keluarga Jian Anda. Nama Shane Azure tidak penting bagiku, tapi nama ayahmu Shane Profound, aku tidak bisa membiarkan mereka menodainya sama sekali. Ketika rahasia mendalam mendengar itu, ekspresinya mau tak mau berubah. Dia hanya peduli dengan keselamatan Yeyuan tetapi tidak memikirkan level ini. Jika Yeyuan benar-benar melarikan diri, akan sulit untuk menjamin bahwa Lin Cao Tian tidak akan melancarkan serangan terhadap keluarga Jian. Rahasia mendalam mengerutkan kening dan berkata, tapi apakah Anda tahu siapa Lin Cao Tian? Dia berada di kelompok jenius pertama yang memasuki dunia tersembunyi surgawi. Saat itu, dia hanya setengah langkah dari alam leluhur agung. Dalam pertempuran kiamat nanti, ia menjadi salah satu yang selamat, dan bahkan menjadi kehidupan leluhur Dao. Setelah 10 miliar tahun, bahkan jika Heavenly Dao mengambil kembali kekuatan aturan, kekuatannya kemungkinan tidak akan terlalu terpengaruh juga. Dapat dikatakan bahwa dia saat ini adalah orang terkuat dari ras manusia. Tapi Yeyuan tersenyum dan berkata, kamu juga tahu bahwa dia yang terkuat, lalu mengapa dia tidak datang untuk membunuhku? Dengan kekuatannya, jika dia ingin membunuhku, dia sudah lama membunuhku. Dia takut dengan pengaruhku, tapi dia hanya meluncurkan serangan saat ini. Sudahkah Anda memikirkan alasannya? Petik 2. Rahasia mendalam terkejut dan berkata, kamu tahu mengapa dia menargetkanmu? Yeyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak tahu, tapi aku bisa menebak sedikit. Berbicara secara logis, orang yang paling dia takuti saat ini adalah Tianqing. Tapi pertempuran kiamat belum meredah, dan dia sudah ingin sekali menyerangku. Ini menunjukkan bahwa ancaman saya di matanya bahkan lebih besar daripada Tianqing. Karena itu, dia lebih suka membunuhku terlebih dahulu daripada memberiku kesempatan untuk tumbuh dewasa. Rahasia mendalam memiliki tampilan terkejut. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, itu benar-benar terjadi. Tapi apa dasarnya untuk sangat percaya bahwa Yeyuan merupakan ancaman yang lebih besar daripada Tianqing. Dalam pandangannya, bahkan jika Yeyuan menggabungkan waktu, ruang, dan pedang, ketiga hukum besar ini, itu juga hanya peluang 50-50 melawan Tianqing. Tapi, jika sudah seperti ini, kamu tidak bisa pergi lebih jauh lagi. Begitu Anda pergi, bahkan jika Lin Chow Tian tidak bisa menjatuhkan Anda, dia pasti akan menahan Anda. Anda bisa melupakan melihat cahaya hari lagi dalam hidup ini. Rahasia mendalam berkata dengan ekspresi serius. Yeyuan berkata dengan dingin, pikiranku sudah bulat. Anda tidak perlu membujuk lagi. Saya ingin melihat mengapa kehidupan leluhur dao ini ingin bergerak melawan saya. Petik 2 Lord Saint Azurie dengan murah hati menerima penunjukan tersebut. Hal ini membuat rahang semua orang jatuh. Tidak ada yang menyangka bahwa Yeyuan akan benar-benar masuk ke dalam jebakan. Bahkan lebih banyak orang yang menonton pertunjukan. Tetapi Eselon atas yang benar-benar tahu cerita di dalam semua tahu bahwa ini adalah situasi kematian tertentu. Tidak peduli hasilnya, kehidupan leluhur dao benar-benar tidak akan membiarkan Yeyuan pergi hidup-hidup. Mereka semua berpikir bahwa tidak mungkin bagi Yeyuan untuk datang. Lagi pula, dibandingkan dengan hidupnya, untuk apa ketenaran dihitung. Meskipun nama Saint Azurie bergema, bagaimanapun juga dia bukan ahli sejati. Dao Ancestor Life, itu adalah eksistensi tertinggi yang bisa bertarung dengan Tian Qing. Apakah itu asli atau palsu? Semua orang mengatakan bahwa Lord Saint Azurie bijaksana tanpa tandingan. Tapi dia benar-benar memiliki saat-saat ketika dia bodoh juga. Hehehe, dalam pandanganku, Lord Saint Azurie ini hanyalah orang bertele-tele yang terlalu menghargai reputasinya sendiri. Men, dari dikagumi oleh triliunan kehidupan, hingga jatuh ke dunia fana, hal semacam ini tidak bisa ditanggung semua orang. Bab 2435, Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Origin Enlighten Mountain Rang adalah pegunungan terdekat dengan Heaven Spun Mountain. Energi spiritual berlimpah, hampir tidak kurang dari gunung Heaven Spun. Tempat ini adalah bodhidharma kehidupan leluhur Dao dan juga tempat terlarang dari semua pembangkit tenaga listrik. Pada saat ini, dua sosok menembus langit, tiba di tepi pegunungan Origin Enlighten. Berhenti, siapa yang kesana, lebih dari selusin sosok tiba-tiba muncul, menghalangi jalan kedua orang itu. Alis rahasia mendalam Kaisar Surgawi berkerut sedikit dan dia berkata dengan suara serius, Lin Lang, kamu bahkan tidak mengenali Kaisar ini. Untuk benar-benar berani menghentikanku. Lin Lang ini adalah sosok jenius di antara keturunan keluarga Lin, ahli perkasa Deva Thirdblight. Lin Lang menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, jadi, ini rahasia mendalam Lord. Tentu saja, Anda bisa masuk ke Origin Enlighten Mountain Rang. Tapi, dia tidak bisa. Saat dia berkata, Lin Lang menunjuk ke arah Ye Yuan. Rahasia mendalam Kaisar Surgawi mendengus dingin dan berkata, Lin Cao Tian ingin melihat Sein Azure, sekarang aku membawanya ke sini, kamu ingin memblokirnya di luar pintu. Saat Lin Lang mendengar, dia melihat ke arah Ye Yuan dengan terkejut dan berkata, kamu adalah Ye Yuan yang membiarkan musuh yang tangguh mengejar seorang wanita. Heh, dia juga layak disebut Sein Azure. Menurut pendapat saya, memanggilnya pengkhianat lebih seperti itu. Petik 2. Tatapan rahasia mendalam Kaisar Surgawi menjadi gelap. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Lin Lang melakukannya dengan sengaja. Lin Lang kecil yang sangat sedikit pasti tidak berani begitu tak terkendali. Di belakangnya pasti Lin Cao Tian yang menghasutnya. Apa yang ingin dilakukan Lin Cao Tian? Pada saat ini, Pegunungan Origin Enlighten sudah menjadi tempat pertemuan angin dan awan seluruh Heaven Spun World. Pasti ada banyak orang yang memperhatikan adegan ini. Kata-kata Lin Lang tajam. Ye Yuan mengabaikan Lin Lang, tetapi beralih ke rahasia mendalam dan bertanya, siapa dia? Rahasia mendalam berkata dengan suara yang dalam, Lin Lang, cucu generasi keempat Lin Cao Tian. Oh. Ye Yuan mengangguk ringan, menunjukkan bahwa dia mengerti. Tiba-tiba, Ye Yuan menamparkan dengan acuh tak acuh. Tamparan ini terlalu biasa, biasa sampai seperti orang biasa. Tetapi masih ada beberapa ahli Devaseken dan Third Blythe yang melindunginya di sisinya. Saat Ye Yuan bergerak, mereka segera bergegas. Kurang ajar, tempat ini adalah Origin Enlighten Mountain Rang, kamu benar-benar berani menyerang Tuan Muda Lin Lang. Sekelompok orang berkerumun, bergegas menuju Ye Yuan. Sementara Lin Lang memiliki ekspresi mengejek di wajahnya. Bagaimana bisa tamparan biasa seperti itu mendarat di tubuhnya? Pa! Suara tamparan yang jelas tiba-tiba menyebar. Itu jelas terdengar di seluruh pegunungan. Lin Lang benar-benar tidak siap, seluruh orangnya langsung ditampar terbang, memutar puluhan putaran di udara sebelum menstabilkan sosoknya. Wajahnya terbakar panas dan sudah memiliki lima sidik jari tambahan. Wajah selusin pembangkit tenaga listrik itu berubah dengan liar. Mereka jelas sudah menghentikan Ye Yuan. Jadi bagaimana Ye Yuan pergi? Selusin orang ini semuanya adalah ahli perkasa Alam Deva. Mereka sebenarnya bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Yuan bergerak. Bahkan rahasia mendalam Kaisar Surgawi juga terlihat terkejut. Setelah Ye Yuan menerobos, itu masih pertama kalinya dia melihat Ye Yuan bergerak. Kekuatan semacam ini hanya bisa satu shot pembangkit tenaga listrik Deva Third Blight. Hal yang paling menakutkan adalah bahkan dia tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Yuan bergerak. Penerapan hukum ruang waktu Ye Yuan sudah mencapai tingkat yang membuat bulu kuduk berdiri. Orang harus tahu, satu kesengsaraan Hawar satu cakrawala. Kesenjangan antara Alam Deva sangat besar. Ye Yuan baru saja menerobos ke Deva Rilem, kekuatannya sebenarnya sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Ketika dia mencapai puncak Alam Deva, betapa luar biasanya itu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Lin Chow Tian begitu takut padanya. Mungkin setelah Ye Yuan tumbuh dewasa, Tian Qing juga hanya demikian, kan? Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan keberadaan yang bahkan Grand Ancestos Pacetime tidak berdaya melawannya, Ye Yuan bisa membunuhnya sesuka hati. Anda, kamu berani memukulku, Lin Lan menatap Ye Yuan dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Statusnya bahkan lebih tinggi dari Pang Zen, yang disebut anak tak terduga ini. Karena dia adalah keturunan dari kehidupan leluhur Dao. Kehidupan leluhur Dao adalah penguasa yang disebut leluhur Dao nomor satu. Sekarang, Ye Yuan benar-benar mengirimnya terbang dengan satu tamparan di depan gerbang Origen Enlighten Mountain Reng. Ini benar-benar rasa malu dan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa Santo Biru omong kosong? Dia, Lin Lan, tidak peduli. Hanya ada kehidupan leluhur Dao di matanya. Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia berkata dengan dingin. Lin Lan memiliki pandangan dengki saat dia berkata dengan marah, kamu, orang yang tak tahu malu yang menghianati umat manusia, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memukulku. Pak, suaranya belum memudar ketika Ye Yuan mengirimnya terbang dengan tamparan lagi. Kali ini, wajah Lin Lan bengkak di kedua sisi. Sepuluh sidik jari terlihat jelas. Katakan satu kata lagi dan aku akan membunuhmu. Ye Yuan sangat tenang, seolah membicarakan sesuatu yang sangat biasa. Benar saja, Lin Lan tidak berani berbicara lagi. Di antara lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik Deva, masing-masing dari mereka tercengang karena terkejut. Mereka ada di sini untuk melindungi Lin Lan, tapi sekarang, mereka benar-benar menjadi dekorasi. Hanya ketika dia melihat Lin Lan diam, Ye Yuan perlahan berkata, kelebihan dan kekurangan orang suci ini bukan kamu, giliran junior, untuk datang dan berkomentar. Bahkan jika Lin Chowtian ada di sini, dia juga harus berhati-hati saat berbicara dengan orang suci ini. Siapa yang memberi Anda keberanian untuk berbicara omong kosong di sini? Enyah. Ekspresi Lin Lan berubah liar. Diteriaki agar tersesat di depan pintu rumahnya sendiri, wajahnya benar-benar-benar-benar hilang. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa Saint Azuray ini sebenarnya kuat sejauh ini. Rahasia mendalam sangat lega dari kemarahannya dan berkata sambil mencibir, Lin Lan, jika Anda tidak tahu seberapa tinggi senioritas Saint Azuray, sebaiknya nyahlah dan tanyakan pada Lin Chowtian. Pemimpin segudang Ras Heaven Spunworld ini juga beberapa hirarki lebih rendah ketika mereka melihat Lord Saint Azuray. Siapa kamu? Berani menunjuk jarimu dan mengomentarinya. Petik 2 Pada saat ini, di Origin Enlightened Hall, Lin Chowtian menghela nafas sedikit dan berkata, Lin Huan, pergilah. Ya. Di belakangnya, seorang pria parubaya yang melayani di sisinya melangkah keluar dari barisan dan menjawab dengan hormat dan keluar dari aula. Hanya setelah Lin Huan pergi, Lin Chowtian berkata, sepertinya leluhur ini masih meremehkan Saint Azuray. Nenek moyang ini berpikir bahwa dia baru saja menerobos. Jadi kekuatannya paling-paling mampu menekan Deva Second Blights, dan dia sama sekali bukan tandingan Deva Third Blights sebanyak ini. Tapi siapa sangka kalau kekuatannya ternyata sudah mampu one-shot Deva Third Blights. Benar-benar terlalu menakutkan. Apakah Anda semua melihatnya? Petik 2 Api leluhur juga memiliki wajah terkejut ketika dia berkata, pantas menjadi Saint Azuray yang abadi, kekuatan mengerikan semacam ini benar-benar terlalu menakutkan. Tatapan leluhur air menusuk ketika dia berkata, Saudara Chowtian, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa ada sesuatu yang dapat mematahkan belenggu pada dirinya? Lin Chowtian tersenyum dan berkata, sama sekali tidak salah. Saat itu, Gunung Heaven Span memiliki aktivitas abnormal, energi spiritual dibangkitkan, dengan dunia yang rusak sepenuhnya pulih kembali seperti semula. Semua ini sangat bertepatan dengan penampilan Yeyuan. Kemudian, leluhur ini mengirim seseorang untuk menyelidiki ini. Setelah beberapa ribu tahun, saya akhirnya menemukan petunjuk. Kira-kira lebih dari 3.000 tahun yang lalu, pemandangan surgawi yang mengejutkan muncul di atas langit kota Jewel Hill kecil di perbatasan selatan. Hantu Gunung Heaven Span benar-benar turun ke daerah kecil yang kecil. Hal semacam ini benar-benar fantastis. Dan masalah ini terjadi pada waktu yang sama persis ketika dihitung menurut waktu kebangkitan energi spiritual Gunung Heaven Span. Ini menunjukkan bahwa saat itu di kota Jewel Hill, pasti ada insiden besar yang menghancurkan bumi yang terjadi. Pada awalnya, insiden besar apa yang bisa terjadi di negara kecil yang kecil? Awalnya, leluhur ini juga tidak memiliki petunjuk. Tapi seperti keberuntungan, tempat Yeyuan pertama kali muncul adalah tepatnya di Jewel Hill City. Bab 2436, Terima Pedang Dariku Hantu Gunung Surga Ketika kami menguatkan dao kami, pemandangan mengerikan seperti itu belum pernah muncul sebelumnya juga. Air leluhur berkata dengan kaget. Apa yang dia lakukan untuk benar-benar beresonansi dengan dunia Heaven Span? Memicu langit dan bumi, grit dao, membuat energi spiritual bangkit kembali, cara semacam ini tidak terbayangkan. Angin leluhur juga berkata dengan kaget. Leluhur dao ini mengungkapkan tatapan serakah di mata mereka satu per satu. Bagi mereka, sudah tidak ada yang bisa menggerakkan mereka. Hanya meningkatkan satu langkah lebih jauh yang bisa menggerakkan mereka. Mereka telah mencapai kekuatan aturan selama 10 miliar tahun. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka tidak dapat mematahkan belenggu juga. Mengenai hal ini, mereka sangat sadar di dalam hati mereka. Tapi mereka melihat harapan pada Yeyuan. Tatapan Dao Ancestor live dalam saat dia melanjutkan, awalnya, aku juga tidak menaruh perhatian pada Yeyuan. Tapi sejak dia kembali dengan nama Sein Azure, aku merasa tiba-tiba melihat cahaya. Bakatnya terlalu mengerikan. Mengerikan sampai-sampai membuat kita, leluhur dao ini, gentar saat melihatnya. Siapa yang bisa membayangkan bahwa dia menciptakan eksploitasi bangsawan abadi dengan kekuatannya sendiri, merawat 18 leluhur agung. Siapa yang menyangka bahwa dia menyapu dan menumpas lebih dari 10 penjaga Celestial Palace dengan kekuatannya sendiri. Siapa yang mengira bahwa dia bisa membunuh pembangkit tenaga listrik devarilem dengan mudah dengan ranah kaisar surgawi. Hanya berdasarkan kekuatan hukum yang dia pahami. Mustahil. Saat itu, saya berada di periode yang sama dengan 18 leluhur besar. Ketika mereka berada di Yeyuan ranah ini, bahkan dengan mengandalkan kekuatan aturan, juga tidak mungkin memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Lalu apa yang dia andalkan? Hanya ketika saya menaruh perhatian saya pada Sein Azure dan mempelajari pertumbuhannya di sepanjang jalan, itu membuat saya sangat terkejut. Lintasan pertumbuhannya terlalu menakutkan. His. Mendengar kehidupan leluhur dao berbicara tanpa lelah, kelompok leluhur dao tidak bisa menahan nafas dingin. Pengalaman pertumbuhan Yeyuan hanyalah legenda yang mengerikan. Seorang udik yang naik dari dunia kecil, naik dari Jewel Hill City, bunga teratai yang mekar di setiap langkah, dan mendaki ke puncak. Saat ini, dia juga hanya selangkah lagi dari puncak dunia yang sebenarnya. Dan dia hanya menggunakan 3 ribu selama bertahun-tahun untuk mencapai ini. Ini adalah legenda. Bahkan jika mereka adalah leluhur dao di atas semua kehidupan, mereka juga memucat dibandingkan di depan kebangkitan legendaris Yeyuan. Yang lebih menakutkan lagi adalah bahwa legenda mereka sebenarnya diciptakan oleh Yeyuan. Setelah berhenti sebentar, Lin Chao Tian melanjutkan, berkata, Oleh karena itu, selama kita mendapatkan rahasia tentang dia, untuk apa Tian Qing dihitung. Beberapa leluhur dao merasa seolah-olah darah mereka mendidih. Ketika Lin Huan muncul di depan semua orang, itu segera menyebabkan kegemparan. Tuan Lin Huan datang. Dia adalah pembangkit tenaga listrik Deva Fifth Blight. Lihat apakah anak itu masih berani menjadi sombong. Petik 2. Huh, bodhidharma pencerah asal kami adalah bodhidharma leluhur dao, fondasi yang sangat tebal. Bagaimana mungkin anak nakal yang baru saja memasuki Deva Rilem menjadi sombong? Jadi bagaimana jika Sein Asure, di depan kehidupan leluhur dao, dia masih harus menundukkan kepalanya? Penampilan Lin Huan membuat Lin Lang dan yang lainnya langsung merasa jauh lebih percaya diri. Sebagai pembangkit tenaga listrik tertinggi Deva Fifth Blight, status Lin Huan bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan Lin Lang dan yang lainnya. Jika Lin Lang adalah bintang yang sedang naik daun dari keluarga Lin, maka Lin Huan adalah pilar dari keluarga Lin. Bahkan jika itu adalah bodhidharma yang didirikan Lin Chaotian, Deva Fifth Blight sama sekali bukan kubis juga. Deva Fifth Blight, itu adalah eksistensi yang bisa menekan nasib suatu wilayah. Lin Huan menggenggam tangannya sedikit pada Ye Yuan dan berkata, Lin Lang tidak peka dan menghina Sein Asure. Saya harap Sein Asure memaafkan pelanggarannya. Petik 2 Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak perlu. Saya sudah memberinya pelajaran atas nama Lin Chaotian. Petik 2 Otot-otot di wajah Lin Huan sedikit berkedut dan dia memaksakan sebuah senyuman saat dia berkata, Secara logika, dengan status Sein Asure, kamu bisa memasuki Origen Enlighten Mountain Rang. Hanya saja sekarang, tindakan yang mulia telah mencoreng nama Sein Asure. Anda orang berdosa. Oleh karena itu, jika Anda ingin memasuki pegunungan Origen Enlighten, Sein Asure harus mengalami tiga bencana dan sembilan kesengsaraan seperti orang biasa, sebelum Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki pegunungan Origen Enlighten kami. Saat dia berkata, Lin Huan menunjuk ke suatu tempat di gunung dan berkata, tempat itu adalah pintu masuknya, Tuan Sein Asure, tolong. Kata-kata Lin Huan jauh lebih hangat daripada kata-kata Lin Lang, tetapi ejekan dalam kata-katanya tidak sedikit. Pada akhirnya, Origen Enlighten Bodhidharma mengalahkan Ye Yuan. Sebenarnya, masalah Ye Yuan saat ini tidak memiliki keputusan akhir. Bahkan jika dia bersalah, itu juga bukan giliran Lin Huan untuk datang dan berbicara. Hanya saja ini adalah dunia di mana yang kuat berkuasa pada akhirnya. Lin Huan mengatakan ini dengan kehormatan Deva Fifth Blight, dia menganggap bahwa Ye Yuan juga tidak marah. Lin Lang dipukul oleh Ye Yuan, hanya saja kultifasinya kurang, itu saja. Oleh karena itu, itulah mengapa Lin Cao Tian mengirim Lin Huan keluar. Menekan Ye Yuan dengan prestise Deva Fifth Blight. Pada saat ini, semua orang menunggu untuk melihat Ye Yuan mempermalukan dirinya sendiri. Lin Lang dan yang lainnya bahkan lebih bangga pada diri mereka sendiri, mengejek ekspresi di wajah mereka. Sementara banyak orang yang mengamati diam-diam menghela nafas sedikit. Jadi bagaimana jika Sein Azure kurangnya kekuatan, itu adalah hasil dari diinjak-injak oleh orang-orang pada akhirnya. Tanpa diduga, Ye Yuan tidak melihat ke arah tempat itu sama sekali, dia hanya berkata dengan dingin, siapa kamu, berani menunjuk dan memerintahkan orang suci ini. Apakah keluarga Lin Anda sangat tidak masuk akal? Petik 2. Lin Huan tidak marah tetapi malah tersenyum dan menatap Ye Yuan dengan jijik dan berkata, mengapa Sein Azure melakukannya, jadi saya tidak bisa mengatakannya. Atau apakah Lord Sein Azure juga ingin mendisiplinkan saya? Petik 2. Kata-kata Lin Huan diucapkan dengan tulang punggung. Dia yakin bahwa Ye Yuan tidak bisa melakukan apapun padanya. Ye Yuan juga tidak marah dan menjawab dengan sebuah pertanyaan, Lin Chaotian mengundang saya ke sini untuk berhadapan muka, untuk membuat keputusan akhir apakah gelar Sein Azure saya akan dipertahankan atau tidak. Apakah Anda memiliki hak untuk berbicara? Ekspresi Lin Huan menjadi kaku dan dia berkata dengan suara serius, tidak. Tapi jadi apa? Bisakah kamu menutup mulut semua orang di dunia ini? Ye Yuan mencibir dan berkata, apakah orang suci ini mengkhianati umat manusia belum ditentukan? Kualifikasi apa yang harus Anda lewati di sini? Anda berani mengatakannya? Hanya saja Anda berpikir bahwa Anda adalah Deva Fifth Blight dan orang suci ini tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda. Oke, Sein ini baru saja memasuki Deva, jika Anda dapat menerima pedang dari Sein ini secara langsung dan tidak terluka, jadi bagaimana jika Sein ini pergi dan menantang tiga bencana dan sembilan kesengsaraan? Saat kata-kata ini keluar, seluruh gunung terkejut. Dia sebenarnya akan menantang Deva Fifth Blight. His, apa dia gila, tidak peduli seberapa tangguh Sein Azure, juga tidak mungkin untuk melukai Deva Fifth Blight. Apakah ini kebanggaan Sein Azure? Hanya saja kebanggaan ini terlihat seperti kebodohan. Heh, tidakkah Ye Yuan tahu bahwa Dao Ancestor Life garis keturunan ini memupuk metode budidaya atribut kayu, kekuatan live force mereka sangat tebal. Tidak mungkin dia ingin menyakiti Lin Huan. Semua orang mengungkapkan kebingungan dan ejekan atas tindakan Ye Yuan yang mengundang penghinaan. Arogansi semacam ini tanpa dukungan sedikit pun benar-benar menggelikan. Semua orang tahu bahwa Ye Yuan sangat kuat, hanya saja tidak peduli seberapa kuat, ada batasnya juga. Deva Fifth Blight, satu Hawar satu Cakrawala. Kesenjangan antara masing-masing ranah tidak dapat diukur dengan jarak. Kesenjangan semacam ini tidak bisa ditutupi dengan mengandalkan bakat. Ye Yuan bisa langsung membunuh Lin Lang, yang menentang surga, tapi dia sama sekali tidak bisa menyakiti Lin Huan. Jika tidak, penguasa Heaven Spun World ini juga akan terlalu menggelikan. Bahkan ekspresi rahasia mendalam Kaisar Surgawi juga berubah dan dia berkata, Lord Saint Azuré, Anda tidak bisa melakukannya. Anda menunggu di luar, aku akan pergi dan menemukan Lin Chaotian. Bab 2437, Yang Mulia Saint Azuré. Kau memintaku untuk menerima pedang darimu. Hahaha, arogansi Lord Saint Azuré benar-benar membuat Lin Huan mengagumimu. Hanya saja, jangan bicara tentang satu pedang, jadi bagaimana jika sepuluh pedang. Setelah Lin Huan mendengar kata-kata Ye Yuan, dia tidak bisa menahan tawa. Kebanggaan seperti semut yang konyol ini benar-benar lucu. Saint Azuré memang dikagumi oleh ribuan orang, tapi lalu apa? Pada akhirnya, Ye Yuan hanyalah seekor elang muda yang belum terbang. Di depan pembangkit tenaga listrik yang nyata, kebanggaan semacam ini tampak menggelikan. Bahkan jika Anda menciptakan zaman sejahtera abadi, lalu bagaimana? Waktu sudah berbeda. Tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak perlu. Satu pedang sudah cukup, jika Anda kalah, menyahlah untuk orang suci ini. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan. Tatapan Lin Huan berubah cemberut dan dia berkata dengan senyum dingin, jika aku kalah, aku akan minggir secara alami. Ye Yuan menganggup dan berkata, men, berperilaku baik, anjing yang baik. Of! Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyemprot. Lin Huan tersenyum dingin dan berkata, jangan terlalu yakin. Manjakan diri dalam pertengkaran mulut dan lidah lagi setelah kamu bisa menyakitiku. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, men, kalau begitu kamu menerimanya dengan baik. Jangan katakan bahwa Anda tidak mempersiapkan diri secara memadai ketika Anda kalah. Petik 2. Saat dia berkata, Ye Yuan perlahan mengeluarkan busur pembunuh dewa tanpa batas. Kekuatan artefak daum mekar sekali lagi. Namun, kali ini, aura yang memancar dari busur pembunuh dewa tanpa batas lebih kuat dari waktu sebelumnya. Aura menakutkan itu membuat ekspresi semua orang berubah secara tiba-tiba. Saat ini, Ye Yuan sedang mengembangkan segudang kehidupan di dunia kecilnya dan sudah melangkah ke ranah penciptaan, kekuatannya jauh lebih kuat daripada deva first blight. Mencapai ranah ini, pemahaman Ye Yuan tentang dao surgawi sudah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ranah kultifasinya dan kekuatannya sudah sepenuhnya mampu melepaskan kekuatan artefak dao. Cahaya giyok lembut terpancar dari busur pembunuh dewa tanpa batas. Kekuatan itu tampaknya adalah kekuatan surga yang turun ke dunia. Di aula pencerahan asal, aura mengesankan dari kelompok leluhur dao juga mengental. Itu adalah busur pembunuh dewa tanpa batas dari dewa panah. Tidak menyangka bahwa benda ini benar-benar mendarat di tangan Ye Yuan. Air leluhur berkata dengan terkejut. Panah-panah dewa menembus awan saat itu, melukai daimelt dengan parah sebelum menyegelnya. Melihat momentum Ye Yuan yang mengesankan, dia sudah mampu sepenuhnya melepaskan kekuatan busur pembunuh dewa tanpa batas ini. Apakah Anda semua memperhatikannya? Meskipun alam kultivasi Ye Yuan sepertinya dia baru saja memasuki alam deva, ketebalan esensi surgawinya sudah tidak kurang dari deva second blight. Saya tidak tahu metode kultivasi apa yang ada di dunia ini yang bisa begitu hebat. Lin Chaotian berkata dengan tenang. Beberapa leluhur dao memandang dengan sungguh-sungguh dan menemukan bahwa itu memang seperti Chaotian. Esensi surgawi Ye Yuan sangat solid dan kuat. Bahkan Lin Huan, tingkat kekuatan ini, juga dikalahkan di depan Ye Yuan. Meskipun auranya kuat, gelombang esensi surgawi seperti tumpukan pasir lepas di depan Ye Yuan. Tumpukan pasir dan dinding. Ini adalah perbedaan antara esensi surgawi dua orang. Dengan kekuatan esensi surgawi seperti itu ditambah dengan hukum ruang dan waktu yang menakutkan, itu benar-benar seperti menganiaya sayuran bagi Ye Yuan untuk berurusan dengan deva terdelait linlang. Pedang? Ayo! Ye Yuan memanggil dengan ringan, ada gelombang di ruang angkasa, dan pedang ringan mengembun di tangan Ye Yuan. Udara dingin sangat menyesakan. Menerobos kerana penciptaan, kekuatan pedang ruang waktu tidak lagi sebanding dengan ketika dia berada di alam dunia. Artefak dao dengan daya tembak penuh, ditambah dengan pedang ruang waktu dengan kekuatannya yang berlipat ganda, ini adalah ketergantungan kuat Ye Yuan. Semua orang terpesona oleh momentum mengagumkan Ye Yuan yang mengesankan. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Yuan yang baru saja memasuki deva rilem bisa begitu kuat. Senyum di wajah Lin Huan menghilang sedikit demi sedikit. Apa yang menggantikannya adalah tanda keseriusan. Memang, pedang milik Ye Yuan ini tidak cukup untuk membunuhnya. Tapi momen kecerobohan, menyakitinya masih bisa dilakukan. Pada saat ini, Lin Huan tidak bisa tidak menyesalinya sedikit. Dia merasa bahwa dia terlalu ceroboh. Hanya saja bagaimana dia bisa berpikir bahwa seorang junior belaka yang baru saja memasuki alam deva benar-benar dapat melepaskan gelombang yang begitu kuat. Ye Yuan melengkungkan busur, menghunus pedang, dan berkata dengan dingin, kamu sepertinya sedikit takut. Beri dirimu dua tamparan, akui kesalahanmu, orang suci ini dapat menerimanya karena tidak ada yang terjadi. Petik dua. Ekspresi Lin Huan sedikit berubah dan dia berkata dengan suara serius, lelucon yang luar biasa. Apakah aku akan takut padamu? Ayo. Selesai berbicara, esensi surgawi di tubuh Lin Huan melonjak gila-gilaan. Hukum atribut kayu meledak dengan gila di tubuhnya. Kekuatan-kekuatan hidup yang kuat, serta domen dunia, mengepung Lin Huan dengan rat. Dia meraung keras, bahwa semua orang menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak dan lidah terikat. Tidak ada yang bisa mengira bahwa Ye Yuan benar-benar memaksa keluar kekuatan penuh Lin Huan. Ade Fafif Blight bertahan dengan kekuatan penuh, kekuatan pertahanan mengerikan macam apa itu. Pada saat ini, mereka merasa seolah-olah sebuah gunung besar terbentang di depan Lin Huan. Ingin menghancurkan gunung besar ini dan melukai tubuh Lin Huan itu sendiri, itu hanya lelucon. Ye Yuan tertawa ringan dan berkata, sepertinya kamu sudah siap. Kalau begitu, aku datang. Selesai berkata, kaki Ye Yuan melangkah di udara, tali busur secara bertahap ditarik ke tikungan. Momentum mengesankan Ye Yuan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Menggambar busur mendapatkan momentum untuk memulai. Ketika tali busur ditarik sepenuhnya, itu akan terjadi ketika momentum panah terakumulasi sepenuhnya. Namun, sebelum ini, Ye Yuan belum pernah menggambar busur pembunuh dewa tanpa batas sepenuhnya sebelumnya. Aura yang menakjubkan muncul. Bahkan jika Lin Huan sudah membuat persiapan yang cukup, dia juga merasakan penindasan yang luar biasa saat ini. Momentum mengesankan Ye Yuan masih meningkat. Akhirnya, tali busur dan badan busur membentuk busur yang sempurna. Sebuah busur penuh. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan menggambar busur pembunuh dewa tanpa batas sepenuhnya. Suara mendesing. Ujung jari Ye Yuan terlepas dengan ringan, pedang ruang waktu langsung menghilang. Ruang itu seperti selembar kertas, langsung memiliki celah yang terbuka. Pedang ini terlalu tajam. Ledakan. Kekosongan itu bergetar. Dalam sekejap, Sword of Spacetime menandingi pertahanan Lin Huan. Lin Huan gemetar seluruh, sosoknya tanpa sadar mundur. Satu langkah, dua langkah, tiga langkah, seratus langkah. Sword of Spacetime terjun langsung ke domain dunia Lin Huan, menekan domain dan hukum atribut kayunya secara ekstrim. Kekuatan roh kayu, lahir. Lin Huan mengeluarkan raungan keras. Deretan pohon raksasa lahir dari udara tipis, langsung keluar dari tanah, naik, dan menghalangi di depannya. Hanya saja di depan ruang waktu, pohon-pohon raksasa ini tampak seperti pasta kertas. Pohon-pohon raksasa terus tumbuh tanpa henti, terus-menerus menetralkan dampak pedang ruang waktu. Langkah kaki Lin Huan masih mundur. Akhirnya, ketika dia jatuh kembali ke seribu langkah, pedang ruang waktu menghilang dengan ledakan keras. Itu sudah berantakan di depan seluruh gerbang gunung. Orang-orang yang menonton pertempuran secara rahasia sudah lama tercengang dengan takjub. Tidak ada yang mengira bahwa Ye Yuan benar-benar bisa memaksa Deva Fifth Blight Lin Huan sedemikian rupa. Meskipun hanya sesaat, Lin Huan sudah mencapai pertahanan pamungkas. Ye Yuan benar-benar bisa mengandalkan kekuatan satu kata dan memaksa pembangkit tenaga listrik Deva Fifth Blight untuk mundur seribu langkah. Tingkat kekuatan ini benar-benar menakutkan. Apakah? Apakah ini kekuatan Saint Azurie? T. terlalu menakutkan. Itulah pedang ruang waktu yang legendaris. Menjadi ketukan tanpa pedang memiliki pedang. Benar-benar pedang yang menakjubkan. Saint Azurie baru saja memasuki Deva Rilem dan sudah memiliki kekuatan tempur seperti itu. Jika sayapnya benar-benar mengembang, mengapa takut pada ras dewa? Dalam kegelapan, terdengar serangkaian seruan. Bab 2438, 9 Leluhur Dao Hebat. Semua orang sangat sok. Tapi Ye Yuan perlahan menarik busurnya, auranya sedikit kacau. Kekuatan pedang ini sudah menjadi serangan terkuatnya. Bahkan dengan ketebalan esensi surgawi, dia juga merasa sedikit kewalahan. Hahaha, Ye Yuan, kamu kalah. Seorang pria yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Bagaimana tingkat serangan ini bisa membahayakan kakek ketiga? Melihat Lin Huan aman dan sehat, Lin Lang berkata sambil tertawa lebar. Meskipun adegan tadi sangat mengejutkan, Ye Yuan pada akhirnya tidak bisa melakukan apapun pada Lin Huan. Sudah ada banyak orang yang mendesah tanpa henti secara rahasia. Serangan ini sebelumnya sudah cukup mengejutkan. Sangat disayangkan bahwa itu kurang memiliki sedikit kekuatan. Jika lawan Ye Yuan bukan Lin Huan tetapi diganti dengan Deva Fifth Blights lainnya, pihak lain mungkin sudah terluka. Ye Yuan memandang Lin Lang seperti melihat orang bodoh dan berkata dengan tenang, Begitukah? Anda mencoba membuatnya mengatakan sepatah katapun. Petik 2. Lin Lang tersenyum dingin dan berkata, lupakan sepatah katapun, jadi bagaimana jika 10 kalimat atau 100 kalimat? Bagaimana keagungan Deva Fifth Blight bisa menjadi apa yang bisa Anda provokasi? Petik 2. Banyak orang diam-diam menggelengkan kepala, agak mengasihani Ye Yuan. Huh, dia seharusnya pergi untuk memprovokasi Deva Fifth Blight, bukankah ini mencari penghinaan? Kalah lalu hilang, mengapa repot-repot berpegangan kuat? Tidak menyangka bahwa Saint Azuré sebenarnya adalah seseorang yang menjaga penampilan untuk menutupi kesulitannya. Nama Santo Biru menyala selama berabad-abad. Reputasi ini memang mengesankan. Itu juga menopang Ye Yuan sangat tinggi. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan jelas kalah tetapi sangat ingin menyelamatkan muka dengan biayanya sendiri. Tapi Ye Yuan tidak mau diganggu olehnya dan berkata kepada Lin Huan dengan dingin, Hei, coba ucapkan sepatah katapun. Lin Huan tidak menjawab. Tapi Lin Lang menyindir wajahnya saat dia berkata, Hei, apakah ini Saint Azuré? Jelas hilang, tetapi tidak dapat menanggung kerugian. Petik 2. Diam-diam, banyak orang melihat ke arah Lin Huan, merasa bahwa dia agak aneh. Dia jelas menang. Jadi mengapa dia menolak untuk berbicara? Ye Yuan meringkuk mulutnya dan berkata dengan jijik, masih menekannya. Terus menekan dan Anda akan menekan cedera internal. Bahkan jika itu adalah origen enlightened bodhidharma, tidak banyak pil kuasa dao, kan? Lin Huan masih tidak menjawab. Huh, omong kosong Saint Azuré, hanya seorang pria yang tidak tahan kehilangan. Lin Lang berkata dengan sangat marah. Tatapan Ye Yuan menjadi gelap, meraih leher Lin Lang seperti kilat saat dia berkata dengan suara dingin, kamu sangat sombong ya. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa orang suci ini tidak berani membunuh Anda? Niat membunuh dingin yang menusuk mirip dengan terwujud, membuat Lin Lang hampir tidak bisa bernafas. Dia tahu bahwa Ye Yuan benar-benar memiliki niat membunuh. Ketika Lin Huan melihat adegan ini, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Tapi saat dia bergerak, luka di tubuhnya tidak bisa lagi disembunyikan, menyemburkan seteguk darah. Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah terikat, menatap Lin Huan dengan heran. Lin Huan sebenarnya sangat terluka. Ini, bagaimana mungkin, penyakit Deva First Blight menyakiti Deva Fifth Blight? Mengenai masalah yang Lin Huan aneh barusan, ternyata dia benar-benar takut mempengaruhi luka-lukanya bahkan lebih. Sepertinya cedera Lin Huan tidak ringan. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia tidak akan kewalahan karenanya. Petik 2 Lin Huan yang terluka segera menyebabkan kegemparan yang hebat. Seorang seniman bela diri yang baru saja menerobos ke Deva Rilem sebenarnya melukai penguasa Deva Fifth Blight. Hal semacam ini terlalu fantastis. Di Origen Enlighten Hall, kelompok leluhur Dao juga terkejut. Orang ini juga terlalu kuat, kan? Dia baru saja menerobos dan kekuatan serangannya sebenarnya sudah mampu melukai Deva Fifth Blight. Petir leluhur berseru. His, jika menunggu sampai dia mencapai Deva Fifth Blight, bukankah kita juga bukan lawannya? Api leluhur menghirup udara dingin saat dia berkata. Lin Chaotian terkejut dan juga senang, dan berkata dengan sedikit senyum, semakin kuat dia, semakin membuktikan bahwa penilaian leluhur ini tidak salah. Dia pasti punya rahasia yang bisa mematahkan belenggu pada dirinya. Aku menyuruh Lin Huan pergi untuk menguji kedalamannya. Dengan ini, kekuatan Ye Yuan benar-benar terekspos di depan mereka. Tidak ada yang lebih meyakinkan dari ini. Pada saat ini, delapan leluhur Dao yang agung tidak lagi ragu, berdiri kokoh di sisi kehidupan leluhur Dao. Di antara mereka, termasuk petir leluhur. Tidak ada yang bisa menahan godaan semacam ini. Ye Yuan dengan santai melempar, melemparkan Lin Lang ke satu sisi. Perlahan tiba di depan Lin Huan, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, anjing yang baik, jangan menghalangi. Lin Huan menatap Ye Yuan dengan wajah muram, menggertakkan giginya dengan kebencian. Tetapi pada akhirnya, dia masih menyingkir dengan enggan. Rahasia mendalam melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia baru sadar setelah waktu yang lama, dan buru-buru mengejar. Dia tiba-tiba agak mengerti mengapa Lin Cao Tian menargetkan Ye Yuan. Di dalam Origin and Lighten Hall, itu sudah lama penuh sesak. Ye Yuan melangkah ke aula, mata kelompok pembangkit tenaga listrik memandang ke arahnya secara kolektif. Di antara mereka, ada banyak yang bahkan mantan bawahannya. Ye Yuan melihat lurus ke depan, tiba di tengah aula. Ada sembilan kursi di atas aula, mereka jelas dipersiapkan untuk sembilan leluhur Dao yang agung. Sembilan orang ini adalah eksistensi tertinggi umat manusia. Kehidupan leluhur Dao, sumber air leluhur Dao, roh api leluhur Dao, badai leluhur Dao, petir leluhur Dao, bumi leluhur Dao, cahaya leluhur Dao, kegelapan leluhur Dao, dan penghancuran leluhur Dao. Sembilan leluhur Dao yang agung ini berdiri di puncak dunia Heavenspun, menghadap ke dunia. Tiba-tiba, kekosongan bergetar. Sembilan sosok sudah duduk di kursi di beberapa titik. Meskipun mereka sudah duduk, mereka memberi orang perasaan yang tidak jelas. Gelombang aturan yang memancar dari tubuh mereka membuat mereka tampak sangat cepat dan fana. Seolah-olah yang mereka wakili adalah Dao surgawi. Tapi Ye Yuan melihat wajah sembilan orang ini dengan jelas. Sejauh pemahaman terhadap Dao diperhatikan, dia bahkan lebih maju daripada beberapa yang duduk. Bagaimana mungkin beberapa orang ini berpura-pura tidak terduga di depannya. Ye Yuan menatap lelaki tua yang mengenakan mahkota abu-abu di tengahnya, sepertinya mereka pernah bertemu sebelumnya. Lin Chaotian juga menatapnya dan berkata dengan senyum ringan, Lord Shane Azure, berpisah selama 10 miliar tahun, saya tidak berharap bahwa ketika Anda dan saya bertemu lagi, itu sebenarnya adalah situasi membalikkan kekacauan ruang waktu. Pada saat itu, mereka masih junior yang putus asa di depan Ye Yuan. Bahkan sang hang kekuatan besar semacam itu juga sangat lemah di depan Ye Yuan. Sedikit keributan datang dari dalam olah besar. Sehubungan dengan pembicaraan tentang Ye Yuan yang menciptakan zaman yang makmur selamanya, itu semua hanya legenda. Tapi Dao Ancestor Life adalah satu-satunya pencapaian besar yang tersisa dari zaman terakhir. Dia secara pribadi mengakui gelar Ye Yuan dari Saint Azure, dengan jelas menunjukkan kebenaran dari masalah ini. Pemuda di depan mata mereka ini benar-benar legenda. Ye Yuan memandang Lin Chaotian dan berkata dengan cemberut, jadi, ini kamu. Saat itu, saya sudah merasa bahwa kekuatan hukum atribut kayu di tubuh Anda sangat bersemangat. Saya tidak berharap nanti, Anda benar-benar menjadi leluhur Dao. Petik 2. Lin Chaotian adalah salah satu anggota yang pergi ke Inquire Heavenly Palace saat itu bersama dengan Sang Hang untuk menemukan masalah dengan Ye Yuan. Pada saat itu, perhatian Ye Yuan sebagian besar tertuju pada Sang Hang dan tidak memiliki kesan yang terlalu dalam tentang Lin Chaotian. Tapi Lin Chaotian adalah salah satu jenius yang tidak banyak berhubungan dengan Ye Yuan. Pada saat itu, dia adalah Saint Azure yang jauh dari masa dan kenyataan. Lin Chaotian hanyalah seorang murid jenius kecil yang lemah. Keadaan berubah seiring berjalannya waktu, murid kecil yang lemah itu sudah berdiri di puncak dunia Heavenspan, menjadi leluhur Dao nomor satu. Tapi Ye Yuan masih hanya seorang junior yang baru saja memasuki alam penciptaan. Harus diakui, Dewa takdir membodohi orang. Lin Chaotian tersenyum dan berkata, apa yang dimiliki Lin Chaotian hari ini, itu berkat penghargaan dari Grand Array warisan Saint Azure. Lin ini tak henti-hentinya berterima kasih. Hanya saja zaman telah berubah. Dengan saya mengundang Saint Azure ke sini hari ini, tolong beri dunia penjelasan mengapa Anda membiarkan Daimelt pergi. Suasana di Aula besar langsung turun ke titik beku. Sambil berbicara dan tertawa, pedang dan busur sudah terhunus. Bab 2439, keadilan ada di hati orang-orang. Ye Yuan, apakah kamu tahu saat itu, berapa banyak pembangkit tenaga listrik kita yang mati secara tragis di tangan Daimelt? Anda membiarkannya pergi, berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang akan mati di tangannya? Jika kamu tidak memberikan penjelasan kepada dunia hari ini, kamu bisa melupakan berjalan keluar dari Origin and Lighten Hall. Penghancuran leluhur Dao berkata dengan suara yang dalam. Interogasi dua leluhur Dao yang hebat, seberapa menakutkan itu. Terutama penghancuran leluhur Dao, aturan penghancuran yang tanpa disadari dia pancarkan tampaknya membuat ruang bahkan bergetar. Pembangkit tenaga listrik yang hadir, bahkan jika mereka mencapai Deva Fifth Light, juga merasakan tekanan yang luar biasa. Tatapan semua orang terfokus pada Ye Yuan, ingin melihat bagaimana dia membela diri. Bagaimanapun, masalah ini tidak dapat dibenarkan apapun yang terjadi. Ketika Ye Yuan mendengar itu, dia tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, penjelasan. Menjelaskan apa? Saya, Ye Yuan, mengikuti hati nurani saya ketika saya melakukan sesuatu. Mengapa saya perlu menjelaskan kepada Anda? Petik 2 Banyak pembangkit tenaga listrik membuka mulut lebar-lebar, menatap Ye Yuan dengan wajah terkejut. Orang ini benar-benar berani berbicara dengan leluhur Dao seperti ini. Juga, Ye Yuan sudah datang ke Origin Enlightened Mountain Rang. Dia sebenarnya tidak membela diri. Lalu untuk apa dia datang ke sini? Mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat melihat melalui Ye Yuan sama sekali dan sama sekali tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Bahkan rahasia mendalam Kaisar Surgawi yang datang bersama Ye Yuan juga berdiri di sana dalam keadaan linglung saat ini, bingung harus berbuat apa. Lin Cao Tian jelas terkejut juga dan berkata dengan suara tegas, Jadi, Anda mengakui bahwa Anda menghianati umat manusia. Karena Ye Yuan tidak memberikan penjelasan, maka itu tidak bisa lebih baik. Kalimat ini setara dengan mengkonfirmasi nama pengkhianatan Ye Yuan. Dengan cara ini, akan jauh lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Tapi Ye Yuan tertawa dengan berani dan berkata, Hahaha, apakah Ye ini mengkhianati umat manusia atau tidak? Kamu seharusnya tidak menanyakan ini padaku. Anda pergi dan bertanya kepada para pejuang yang bertarung berdampingan dengan saya. Anda pergi dan bertanya kepada roh-roh heroik yang mati di medan perang. Atau kamu bisa pergi dan bertanya kepada pembangkit tenaga listrik utama yang meninggal di era yang sama denganmu. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Ye Yuan memiliki aura yang menakjubkan, memancarkan aura lurus yang mengesankan di tubuhnya. Sekilas nama Sein Azure jelas. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan leluhur Dao, nama Sein Azure dipupuk oleh aura lurusnya. Bagaimana itu bisa dihujat? Pada saat ini, aura Ye Yuan sebenarnya tidak kalah dengan sembilan leluhur Dao yang hebat. Dia bersaing dengan kekuatan sembilan leluhur Dao yang hebat dengan kekuatannya sendiri. Ini adalah dua jenis aura yang sangat berbeda. Aura leluhur Dao adalah aura penguasa, itu secara spontan dibawa oleh kekuatan mereka yang kuat. Tapi aura Ye Yuan adalah aura lurus yang menakjubkan, kental dan terbentuk setelah bertransmigrasi 10 miliar tahun. Meskipun dia tidak mengalami waktu 10 miliar tahun, 10 miliar tahun ruang waktu ini ada karena dia. Ye Yuan hanya meremehkan untuk membenarkan dirinya sendiri, keadilan ada di hati orang-orang. Bukannya dia tidak ingin membunuh Daimelt, tapi dia tidak bisa menahan Daimelt. Kekuatan Li Air saat ini tidak kalah dengan miliknya. Jika dia memiliki jaminan untuk membunuh Daimelt, dia sama sekali tidak akan menunjukkan belas kasihan. Hanya saja, dia tidak bisa diganggu untuk menjelaskan ini sama sekali. Ekspresi seseorang sekuat Lin Cao Tian juga sedikit berubah saat ini. Dia tidak menyangka bahwa tubuh Ye Yuan benar-benar bisa melepaskan kekuatan yang begitu kuat. Memang layak menjadi Saint Azure yang mendirikan usia yang berkembang selamanya, dia tidak semudah itu untuk dihadapi. Di kerumunan, ekspresi Nisuan berkedip tak tentu. Tiba-tiba, dia menarik nafas dalam-dalam dan melangkah maju untuk menggenggam tangannya dan berkata, Tuan Dao Leluhur, Nisuan selalu bertarung bersama Tuan Saint Azure. Nisuan telah melihat setiap hal kecil tentang dia. Nisuan bersedia menjamin dengan Yayasan Daoku bahwa Lord Saint Azure benar-benar tidak akan menghianati umat manusia. Suaranya belum memudar ketika Sipotian juga tiba-tiba maju dan berkata, Lord Saint Azure mengabdikan dirinya untuk kepentingan publik. Sipotian juga bersedia menjamin dengan Yayasan Daoku dan dia sama sekali tidak akan menghianati umat manusia. Aku menjaminnya. Aku juga menjaminnya. Pembangkit tenaga listrik Deva Fifth Light yang telah bertarung bersama Yeyuan tiba-tiba meletus, maju ke depan untuk menjamin Yayuan satu demi satu. Sepanjang jalan, tindakan dan perilaku Yayuan, mereka mengambil semuanya dalam pandangan mereka. Untuk mengatakan bahwa Yayuan menghianati umat manusia, mereka memiliki seratus ketidakpercayaan. Di medan perang, Yayuan selalu menyerang di garis depan. Jumlah musuh yang terbunuh, dia juga selalu yang paling banyak. Justru dialah yang menempa pasukan Tuan Muda menjadi pasukan besi yang tak terkalahkan. Jika bukan karena Yayuan mengumpulkan banyak sekali pasukan koalisi ras, juga tidak akan ada kemenangan besar di kemudian hari, dan kemudian merebut kembali seluruh dunia Heavenspun. Bagaimana mungkin orang seperti itu menghianati umat manusia? Insiden Daimel, mereka tidak mengerti. Tetapi untuk mengatakan bahwa Yayuan menghianati umat manusia, mereka tidak percaya. Terinfeksi oleh aura lurus Yayuan yang menakjubkan, mereka tanpa sadar melangkah maju. Sebenarnya, sebelum ini, banyak di antara mereka yang sudah mengambil sikap menunggu dan melihat. Tapi aura lurus Yayuan yang menakjubkan tampaknya mampu menyerang hati orang-orang, membuat mereka tanpa sadar mengikuti. Melihat adegan ini, wajah beberapa leluhur Dao yang hebat menjadi sangat jelek. Adegan itu sudah benar-benar di luar kendali. Mereka tidak pernah berpikir bahwa adegan seperti itu benar-benar akan terjadi. Tetapi tepat pada saat ini, satu demi satu teriakan gemuruh tiba-tiba datang dari luar, terdengar jelas di seluruh pegunungan Origin and Lighten. Kami memohon leluhur Dao untuk memperbaiki nama Lord Saint Azuré. Kami memohon leluhur Dao untuk memperbaiki nama Lord Saint Azuré. Kami memohon leluhur Dao untuk memperbaiki nama Lord Saint Azuré. Suara-suara itu seperti gelombang pasang. Suara-suara dari banyak kekuatan Alam Deva dan Rilem Kaisar Surgawi ditumpangkan, suara itu praktis akan meruntuhkan seluruh pegunungan Origin and Lighten. Di luar gerbang melewati gunung, Wan Zen dan Pang Zen memimpin seluruh prajurit legion yang tak terduga, beberapa juta prajurit tentara manusia, serta banyak pembangkit tenaga listrik yang mengingat pencapaian Ye Yuan dan berkumpul di sini satu demi satu. Jumlahnya sudah mencapai puluhan juta. Di luar Origin and Lighten Mountain Rang, banyak pembangkit tenaga listrik menutupi matahari dan langit, hampir menutupi seluruh langit. Jumlah ini bukan apa-apa bagi umat manusia. Tetapi di dunia sekarang ini, untuk dapat membuat begitu banyak orang berkumpul di sini untuk memperbaiki nama satu orang, bahkan mungkin leluhur Dao tidak dapat melakukannya. Sebelum ini, Ye Yuan dengan tegas memerintahkan mereka untuk tidak datang. Tapi kali ini, mereka melanggar perintah Ye Yuan. Untuk apa kalian semua main-main? Keluar dari sini, Lin Lang berkata dengan raungan marah. Hanya saja menghadapi jutaan pembangkit tenaga listrik, suara Lin Lang langsung ditekan. Tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Pang Zen, kamu adalah keturunan leluhur Dao. Beraninya kamu begitu tidak terkendali. Lin Lang datang di depan Pang Zen dan berkata dengan raungan marah. Pang Zen langsung mengabaikannya dan berteriak keras. Di aula, wajah banyak pembangkit tenaga listrik berubah tiba-tiba. Tidak ada yang bisa berpikir bahwa hal-hal benar-benar berubah seperti ini. Awalnya, ini adalah percobaan melawan Ye Yuan. Tapi sekarang, itu menjadi penampilan solo Ye Yuan. Mengapa Lin Cao Tian takut pada Ye Yuan? Itu karena kekuatan Rally-nya. Tapi dia masih meremehkan Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa di era sekarang ini, Ye Yuan sebenarnya masih memiliki kekuatan Rally yang begitu hebat. Iya, dia secara alami tidak mengharapkannya. Bagaimana dia, leluhur Dao ini yang jauh dari masa dan kenyataan, bersimpati pada penderitaan dunia. Ketika dunia mengalami kekacauan yang disebabkan oleh perang, mereka khawatir akan kekuatan ras dewa dan tidak berani bergerak. Tapi Ye Yuan melangkah maju. Dia mengalahkan gelombang yang mengamuk dan membalikkan situasi tanpa harapan dengan kekuatannya sendiri, memimpin banyak sekali ras untuk mengalahkan ras dewa. Prestasi ini, siapa yang bisa membandingkannya? Lin Cao Tian sedang mempertimbangkan bagaimana menguatkan daunnya dan mencapai supremasi, mematahkan belenggu. Tapi Ye Yuan melakukan hal-hal untuk dunia dengan cara yang membumi. Mengapa dia perlu memberikan penjelasan kepada dunia? Ada ungkapan, keadilan terletak di hati orang-orang. Bab 2440 diletakkan sepenuhnya telanjang. Hahaha, Lin Cao Tian, keadilan ada di hati orang-orang. Apakah Anda mendengarnya? Buka matamu lebar-lebar dan lihat. Siapa yang akan percaya bahwa seseorang yang mengirim ras dewa kembali ke jurang akan menghianati umat manusia? Akankah seseorang yang menghianati umat manusia memiliki aura kebenaran yang begitu kuat? Rahasia mendalam Kaisar Surgawi berkata sambil tertawa keras. Dia juga tidak berpikir bahwa dengan Ye Yuan datang untuk berhadapan muka akan benar-benar terjadi hal seperti itu. Sejak dia pergi mencari Ye Yuan, Ye Yuan telah bersamanya selama ini. Bahkan, Ye Yuan bahkan menginstruksikan Pang Zen dan yang lainnya, melarang mereka datang untuk terlibat dalam masalah ini. Dia tahu bahwa Ye Yuan takut melibatkan mereka. Orang-orang ini semua datang secara spontan. Perasaan orang-orang itu sekilas jelas. Tatapan Lin Cao Tian menjadi dingin dan dia berkata dengan suara serius, memang pantas menjadi Sein Azure. Sungguh trik hebat yang memperdaya hati orang-orang. Menemukan begitu banyak orang untuk datang ke Origin Enlightened Mountain Rang, apakah itu untuk memaksa turun tahta? Petik 2. Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, memaksa turun tahta. Huhu, kamu juga terlalu memikirkan dirimu sendiri. Sudah menjadi leluhur Dao, tidak bisakah kamu sedikit lebih berpikiran luas? Petik 2. Wajah Lin Cao Tian menjadi hitam, kata-kata ini hanya menceramahinya sebagai junior. Namun, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah. Lin Cao Tian mendengus dingin dan berkata, Ye Yuan, berhentilah memasang oras Sein Azure. Bagus, kesampingkan dulu soal Daimelt, apakah Anda akan menjelaskan masalah wanita tercinta Anda menjadi putri surgawi ras surgawi? Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan mengkhianati umat manusia. Lalu ketika kamu bertemu dengannya di medan perang suatu hari nanti, apa yang akan kamu lakukan? Kali ini, kau biarkan dia pergi. Hal ini adalah yang paling penting. Lin Cao Tian berani menghukum Ye Yuan, ini juga poin terpenting. Perasaan antara Ye Yuan dan Yue Mengli, serta karakter Ye Yuan, dia telah menyelidikinya secara mendalam sebelumnya. Ye Yuan sangat menghargai hubungan dan dapat sepenuhnya mempertaruhkan nyawanya untuk orang-orang di sekitarnya. Sekarang Yue Mengli menjadi putri surgawi, Ye Yuan benar-benar tidak akan duduk diam dan tetap acuh-ta'acuh, apalagi bertemu di medan perang. Dan justru disinilah letak kelemahan Ye Yuan. Benar saja, menyebutkan hal ini, otot-otot di wajah Ye Yuan tanpa sadar berkedut. Masalah ini sudah menjadi titik sakitnya. Lin Cao Tian menyebutkannya di depan umum sama saja dengan menaburkan garam di lukanya. Mata Ye Yuan sedingin es dan dia berkata dengan suara yang dalam, Lin Cao Tian, menurutmu siapa dirimu, untuk membuatku menjelaskan padamu. Apa yang aku, Ye Yuan, ingin lakukan, bukankah giliranmu untuk menunjuk dan memerintahku. Ketika Lin Cao Tian melihat bahwa Ye Yuan marah, dia malah tersenyum dan berkata, oh, marah. Sepertinya Saint Azure sangat menghargai wanita ini. Karena itu masalahnya, lalu siapa yang bisa menjamin bahwa Anda tidak akan mengkhianati umat manusia karena wanita ini di masa depan. Hal ini, Saint Azure harus memberi kami penjelasan. Atau Anda dapat membunuh wanita ini dengan tangan Anda sendiri dan membuktikan kesetiaan Anda kepada anggota klan Anda. Bukankah kalian semua setuju? Saat dia berkata, tatapannya menyapu semua orang. Semua orang menghirup udara dingin. Langkah ini agak terlalu kejam. Memaksa Ye Yuan untuk secara pribadi membunuh wanita yang paling dicintainya, ini terlalu kejam. Hanya saja saat ini, tidak ada yang bisa menunjukkan masalah apapun. Bagaimanapun, ras manusia dan ras dewa adalah musuh bebuyutan. Entah kamu mati atau aku binasa. Tidak ada ruang untuk keselamatan di antara kedua pihak sama sekali. Ye Yuan menjadi marah persis seperti yang diharapkan Lin Chaotian. Ketika dia menemukan bahwa lawannya adalah Saint Azurie, bahkan Lin Chaotian yang dihormati sebagai leluhur Dao, tidak punya pilihan selain berhati-hati juga. Siapa itu Saint Azurie? Itu adalah kekuatan besar yang tak tertandingi yang sendirian merawatnya dari orang biasa-biasa saja tanpa prestasi atas namanya menjadi orang nomor satu di dunia Heavenspan. Yang lain tidak tahu kekuatan Saint Azurie, tetapi dia datang dari era itu, bagaimana mungkin dia tidak tahu. Meskipun ranah kultivasi Ye Yuan belum tinggi, potensinya terlalu menakutkan. Tanpa Saint Azurie, tidak akan ada kemakmuran umat manusia saat ini, apalagi dia, kehidupan leluhur Dao ini. Oleh karena itu, dia sengaja menggunakan masalah Yue Mengli untuk memprovokasi Ye Yuan. Sangat jelas, dia mencapai tujuannya. Lord Saint Azurie, Anda memberikan penjelasan. Ya, kami sama sekali tidak percaya bahwa kamu akan mengkhianati umat manusia. Tapi, kamu harus menjelaskan semuanya. Kelompok pembangkit tenaga listrik semuanya sangat cemas, mereka menemukan bahwa Ye Yuan terlalu bangga. Bangga sampai dia benar-benar menghina untuk membela dirinya sendiri. Bahkan jika itu sudah menyangkut namanya Saint Azurie sekarang. Tapi Ye Yuan mencibir dan berkata, Lin Chowtian, kamu juga terlalu memikirkan dirimu sendiri. Apakah Anda pikir saya datang hari ini untuk menjelaskan kepada Anda? Atau apakah Anda merasa bahwa saya akan peduli dengan nama Saint Azurie? He he, pada akhirnya, kamu juga hanya katak di dasar sumur. Kata-kata Ye Yuan mengungkapkan volume. Hati Lin Chowtian sepertinya tertusuk oleh sesuatu. Sementara semua orang di aula sangat terkejut. Ye Yuan sebenarnya menggunakan katak di dasar sumur, istilah semacam ini, untuk menggambarkan orang nomor satu di dunia surga, kehidupan leluhur Dao. Kata-kata ini terdengar agak konyol. Tapi sekarang, tidak ada yang bisa tertawa. Ye Yuan berkata, benar dan salahku, generasi mendatang secara alami akan mengomentarinya. Bagaimana itu bisa diringkas dalam beberapa kata oleh Anda? Hanya saja, apakah itu dimahkotai dengan kemuliaan abadi atau meninggalkan nama buruk selamanya? Apa hubungannya dengan saya? Saya, Ye Yuan, mengikuti kata hati saya ketika saya melakukan sesuatu. Siapa Anda, untuk membuat saya secara khusus datang dan memberikan penjelasan kepada Anda? Alasan kenapa aku datang hanya karena aku ingin melihat apa yang ada di tubuhku yang layak kamu idamkan. Sebelumnya di luar gerbang melewati gunung, saya sudah bisa memastikannya. Heh, Momo-ngomong, selain mematahkan belenggu, apalagi di dunia ini yang masih bisa menggerakkanmu, leluhur Dao nomor satu ini. Anda menyembunyikan motif egois Anda di bawah kebenaran umat manusia, benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Petik 2. Jika kamu mengabaikan identitasmu dan secara pribadi bergerak melawanku, aku masih bisa menganggapmu sedikit lebih tinggi. Sangat disayangkan bahwa meskipun Anda dihormati sebagai leluhur Dao, Anda adalah penjahat tercelai yang luar biasa. Apakah Anda berpikir bahwa dengan menjadi leluhur Dao, Anda dapat melampaui ras Anda dan menertawakan dunia dengan bangga? Anda tidak tahu bahwa Anda hanyalah keberadaan seperti semut di mata surgawi Dao juga. Petik 2. Selesai mengucapkan kata-kata ini, seluruh penonton terdiam. Semua orang membuka mulut lebar-lebar, menatap Yeyuan dengan sangat terkejut. Menghancurkan belenggu, tiga kata ini, tampaknya memiliki kekuatan sihir, menangkap hati semua orang. Apa, apa yang barusan dia katakan? Mematahkan belenggu. Mungkinkah Lord Saint Azurie benar-benar mampu mematahkan belenggu leluhur Dao? Petik 2. Rahasia yang bisa membuat leluhur Dao meningkat lebih jauh. Tidak heran kehidupan leluhur Dao akan mengingininya. Petik 2. Tapi bagaimana ini mungkin? Sejak dahulu kala, leluhur Dao adalah yang terkuat. Bahkan di era ras surgawi memerintah, mereka tidak dapat menembus keberadaan leluhur Dao juga. Bagaimana mungkin seseorang bisa mematahkan belenggu leluhur Dao? Petik 2. Satu batu menimbulkan seribu riak, kata-kata Yeyuan membuat emosi semua orang meledak. Kata-kata yang dia katakan memang terlalu menghancurkan bumi. Hal semacam ini terlalu fantastis, sudah melebihi imajinasi mereka. Awalnya, mereka masih penasaran mengapa Dao Ancestor Life ingin menargetkan Lord Saint Azuré. Bagaimanapun, Lord Saint Azuré adalah pahlawan seluruh umat manusia. Tetapi jika itu sesuai dengan apa yang dikatakan Yeyuan, maka semuanya bisa dijelaskan. Ekspresi wajah Lin Chaotian tidak banyak berubah, tapi dia sudah sangat membenci Yeyuan di dalam hatinya. Dia masih meremehkan Yeyuan dan tidak berpikir bahwa Yeyuan sebenarnya sangat pintar. Dia benar-benar melihat niatnya dari petunjuk kecil dan firasat. Dia berpikir bahwa dia memahami Yeyuan dengan sangat baik, berpikir bahwa Yeyuan pasti akan peduli dengan gelar Saint Azuré. Sayang sekali, dia masih memproyeksikan kekurangannya sendiri ke orang lain. Kepala Yeyuan selalu jernih sampai bisa membuat rambut orang berdiri. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.